Senior, kamu Berbicara tentang persiapan untuk kembali ke benua Tian Suan, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi rumit saat dia melihat naga ilahi. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Wang Chen secara alami akan pergi. Namun, setelah pergi kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke tempat ini lagi. Mungkin, akan sulit untuk kembali dalam hidup ini. Wang Chen mau tidak mau punya beberapa ide. Naga ilahi, eksistensi kuat macam apa ini? Ahli seperti itu, akan sulit menemukan lawan di dunia ini, bukan? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergerak oleh ahli seperti itu? Jika dia bisa membiarkan ahli seperti itu mengikutinya kembali ke benua Tian Suan, kembali ke keluarga Wang. Ada sedikit keinginan di hati Wang Chen. Kekuatanmu masih belum cukup. Mungkin suatu hari nanti, ketika Anda benar-benar mewarisi segalanya dari Tuhan yang benar, saya akan mengikuti Anda lagi. Namun, sebelum Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, naga ilahi sepertinya telah memahami pikiran Wang Chen. Dia berkata dengan senyum penuh arti di wajahnya. Wang Chen saat ini tidak cukup kuat. Naga ilahi secara alami tidak akan mengikuti Wang Chen. Kecuali, kekuatan Wang Chen cukup kuat. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen merasa sedikit kecewa. Kalau begitu, senior, apakah kamu akan terus tinggal di sini? Wang Chen bertanya. Tidak. Apa yang tidak disangka Wang Chen adalah setelah mendengar kata-katanya, naga ilahi langsung menolak gagasan Wang Chen. Pulau peri ini akan menghilang mulai sekarang. Dengan runtuhnya gua tempat tinggal dewa sejati, pulau peri ini akan kehilangan nilai keberadaannya. Dia akan menghilang dari dunia ini. Dan saya akan pergi ke tempat lain. Itu adalah medan perang saya. Ada hal-hal yang Tuhan benar tinggalkan untuk saya lakukan. Naga ilahi meratap. Medan perang. Medan perangmu. Mungkinkah? Kata-kata naga ilahi membuat ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Medan perang milik ahli seperti naga ilahi. Tempat seperti apa itu? Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan pantom dancer, Lin Zhan, dan Ling Yu. Wang Chen bahkan memikirkan tiga raja. Sekarang, pembangkit tenaga listrik top sejati ini sepertinya telah pergi ke medan perang yang sama. Itulah yang dikatakan Lin Zhan saat itu. Saat itu, Wang Chen sangat terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk penari pantom. Dia adalah seorang ahli yang telah menjadi dewa surgawi. Medan perangnya, lawan macam apa yang ada di sisi lain? Wang Chen juga telah mendengar kata-kata naga ilahi. Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Medan perang itu, suatu hari nanti, kamu juga akan melangkah ke sana. Itu adalah kehormatan Anda dan juga tanggung jawab Anda. Namun, sebelum Wang Chen sempat bertanya terlalu banyak, naga ilahi menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Dengan itu, naga ilahi menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk pergi. Saya telah ada di dunia ini selama jutaan tahun. Saatnya berangkat, kesengsaraan guntur tampaknya telah menarik beberapa orang di dekatnya. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk menghadapinya? Naga ilahi bertanya sambil tersenyum. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen merenung sejenak sebelum menjawab. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari naga ilahi, Wang Chen cukup kecewa. Meskipun demikian, Wang Chen tetap menolak bantuan naga ilahi. Matanya bersinar penuh percaya diri. Kini, dengan kekuatannya yang dipadukan dengan kekuatan lima elemen, terutama energi perpaduan momentum kayu dan momentum api mengamuk, dengan bantuan Wang Chen dan harta karun lainnya seperti kuali langit dan bumi, bahkan jika dia tidak bisa berlari dengan bebas di dunia ini, tidak masalah baginya untuk tetap hidup. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli matahari murni tahap akhir, dia masih bisa melakukan perlawanan. Baiklah, Anda memerlukan lebih banyak tes. Kekuatan garis keturunan Anda belum sepenuhnya terbangun. Ingat, garis keturunanmu adalah garis keturunan dewa sejati yang mulia. Saat itu, pria yang memiliki garis keturunan ini berdiri di puncak dunia ini. Hanya ada sedikit lawan di dunia ini. Sekarang, Anda harus menempuh jalan yang pernah dia lalui. Maka, Anda harus menghancurkan semua musuh yang menghalangi jalan Anda. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Naga Ilahi tidak terlalu terkejut. Dia menganggup puas dan berkata. Lalu, matanya bersinar dingin. Keluarga Teng yang menghianati dewa sejati sudah tidak ada lagi. Keluarga Zan dengan garis keturunan palsu merupakan penghinaan terhadap dewa sejati. Anda menghadapinya. Aku tahu. Setelah mendengar kata-kata Naga Ilahi, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Masih banyak hal yang harus diselesaikan ketika dia kembali. Di antara mereka, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Itu bagus. Ayo pergi. Tempat ini akan dihancurkan. Naga Ilahi berkata dengan suara yang dalam. Jejak nostalgia dan kengganan muncul di matanya. Naga Ilahi telah menjaga tempat ini selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun, dia menempati tempat ini sendirian. Semua demi warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Sekarang, tahun-tahun telah berakhir dan dia harus pergi. Mungkin perasaan yang terlibat tidak terbayangkan oleh orang awam. Melihat penampilan Naga Ilahi saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah sekian lama, dia menganggupkan kepalanya, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Astaga, astaga. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan Wang Chen melonjak ke langit. Menggunakan teknik gerakan mengejar bulan, Wang Chen bergegas keluar dari pulau abadi. Nak dengan warisan dewa sejati. He he, aku akan menunggu hari di mana kejayaanmu tiba. Jika saatnya tiba, saya akan menemani Anda mendominasi dunia. Melihat ke arah mana Wang Chen menghilang, Naga Ilahi bergumam setelah sekian lama. Pada saat berikutnya, dia melihat lebih dalam lagi ke tempat yang sangat familiar ini. Sambil menghela nafas, Naga Ilahi membentuk beberapa segel di tangannya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ledakan. Saat Naga Ilahi membentuk semua segel, seluruh pulau abadi bergetar hebat. Gemuruh. Gemuruh berguncang dan dunia berubah. Pada saat berikutnya, seluruh pulau abadi tenggelam dalam guncangan. Debu beterbangan kemana-mana dan kerikil beterbangan kemana-mana. Saat ini, dunia akan segera hancur. Astaga. Di tengah debu dan kerikil, sosok Naga Ilahi bersinar, berubah menjadi cahaya kemasan, dan langsung menghilang. Pada saat ini, puluhan ribu meter dari pulau abadi, Wang Chen mendengar suara gemuruh dan berbalik untuk melihat pemandangan pulau abadi runtuh. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Suosh 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 suosh. Saat Wang Chen menghela nafas, di kejauhan, beberapa sinar cahaya terbang dengan cepat. Mereka di sini. Melihat sosok yang berkedip-kedip ini dan mendengar suara hembusan udara, wajah Wang Chen membeku. Dalam sekejap, beberapa titik hitam muncul di garis pandang Wang Chen. Lalu, dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di depan Wang Chen. Klan Kelautan. Melihat angka-angka ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang muncul saat ini sebenarnya berasal dari Klan Kelautan. Apalagi jumlahnya ada empat. Keempat orang ini semuanya ahli dari Klan Kelautan. Astaga! Pada saat yang sama, di arah lain, pada saat ini, ada beberapa sosok yang berkedip pada saat ini. Di antara mereka, ada ahli dari benua Tian Suan, tapi tanpa diduga, ada juga ahli dari Klan Iblis. Melihat pemandangan seperti itu, hati Wang Chen tidak bisa menahan tegang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli yang muncul di sini. Terlebih lagi, yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah mengapa para ahli dari Klan Iblis muncul di sini lagi. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di Kota Laut Hitam sekarang. Manusia rendahan, mati. Namun, sebelum Wang Chen dapat berpikir lebih jauh, orang-orang dari Klan Kelautan, setelah melihat Wang Chen, tiba-tiba menjadi marah. Bunuh manusia rendahan ini, dia memperoleh peluang tertinggi dari Pulau Abadi. Pakar dari Klan Kelautan, pada saat ini, meneriaki para ahli dari Klan Iblis dan benua Tian Suan yang muncul di sekitarnya. Apa, peluang besar di Pulau Abadi? Saya merasakan aura kuno di Pulau Abadi. Apakah ini peluang yang ditinggalkan oleh Yang Kuno? Nak, serahkan kesempatan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, nak, mati. Mendengar teriakan Klan Kelautan, kali ini, para ahli dari Klan Iblis yang muncul di sini tiba-tiba menunjukkan sedikit keserakahan. Wang Chen sendirian dan lemah, tapi dia memiliki peluang yang tak tertandingi. Tentu saja, dia menarik perhatian semua orang dan menjadi ikan di talenan di mata mereka. Astaga! Dengan cepat, tiga ahli dari Klan Iblis dan empat ahli dari Klan Kelautan langsung mengepung Wang Chen. Bahkan di antara tiga ahli dari Benua Tiansuan yang hadir, ada beberapa yang tergoda saat ini. Mata mereka berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Haha, Klan Kelautan, Klan Iblis, apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di Benua Tiansuan? Ingin menindas orang-orang di Benua Tiansuan di sini? Tepat ketika situasi tiba-tiba menjadi tegang dan suasana tiba-tiba membeku, di antara tiga ahli dari Benua Tiansuan, seorang pria parubaya tertawa pada saat ini dan menonjol. Dia dengan dingin melirik para ahli dari Klan Iblis dan Klan Kelautan di sekitarnya, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Wang Chen, teman kecil, bagaimana? Anda dan saya bergabung untuk membunuh Iblis bersama-sama. Baiklah. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman di sudut mulutnya dan berkata, Meskipun dia tidak tahu siapa pria parubaya ini, setidaknya, Wang Chen tidak merasakan niat membunuh apapun darinya. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan bisa merasakan keramahan pria ini. Dia tidak berjuang sendirian, ada juga ahli dari Benua Tiansuan di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung menjadi penuh percaya diri. He he, bagaimana konferensi pembantaian Iblis bisa berlangsung tanpa kita berdua? Pada saat ini, di sisi lain, dua ahli dari Benua Tiansuan juga menonjol. Setelah berpikir sejenak, keduanya akhirnya memilih untuk berdiri di sisi Benua Tiansuan. Dalam sekejap mata, termasuk Wang Chen, empat ahli dari Benua Tiansuan semuanya bergabung. Kali ini, empat lawan tujuh. Situasi menjadi semakin tegang. Ini adalah wilayah perlombaan laut, jika ahli perlombaan laut datang ke sini, tidak ada gunanya bagi kita. Melihat dua ahli lainnya dari Benua Tiansuan yang menonjol, pria parubaya yang menonjol pertama kali melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Baiklah. Wang Chen mengangguk. Saat suaranya turun, aura di sekelilingnya melonjak. Hahaha, teman kecil, tidak buruk. Merasakan kekuatan Wang Chen, mata pria parubaya itu berkilat keheranan dan kemudian dia tertawa. Jelas sekali, aura yang dikeluarkan Wang Chen saat ini mengejutkan pria parubaya. Kekuatannya berada di luar imajinasi pria parubaya. Huff, orang bodoh. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hari ini, Si Rache ku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Melihat Wang Chen dan yang lainnya siap bertarung, para ahli dari klan Si Rache tampak murung. Mereka harus membunuh Wang Chen. Sekarang, di Laut Hades, kemunculan Wang Chen telah lama diketahui oleh semua ahli. Ini adalah manusia yang naik ke pulau abadi, membunuh banyak ahli dari ras laut, dan mencuri kesempatan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuh orang seperti itu? Meskipun mereka tidak menyangka Wang Chen memiliki pembantu dalam situasi seperti ini, itu tidak menjadi masalah lagi. Itu hanya empat orang. Apa yang bisa mereka lakukan? Memikirkan hal ini, ekspresi para ahli dari Si Rache menjadi serius. Dalam sekejap, sosok mereka melintas dan menyapu ke arah Wang Chen. Pertempuran dimulai saat ini. 1992 Pada saat ini, ketika empat ahli klan Raja Laut bergerak, situasi di lapangan menjadi tegang. Niat membunuh yang kuat memenuhi Laut Neterwar. Kamu mendekati kematian. Melihat para ahli dari klan Raja Laut menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Terutama ahli di garda depan. Dia hanya berada di tahap menengah matahari murni, namun dia berani bersikap tidak bermoral di sini. Wang Chen tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Membunuh. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menyipit dan dia berteriak dengan marah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia melayangkan pukulan ke pria di depan. Ledakan keras bergema dan seluruh dunia seakan terkoyak oleh pukulan Wang Chen. Suara mendesing. Angin tinju yang tak ada habisnya tersapu. Di bawah pukulan Wang Chen, seluruh dunia dipenuhi dengan aura pembunuh. Cahaya keemasan memenuhi udara, bercampur dengan cahaya merah tak berujung. Pukulan ini adalah pukulan kaisar langit, dan Wang Chen menggunakan kekuatan emas surgawi. Ini. Saat Wang Chen melancarkan serangan ini, pria parubaya dari benua Tian Suan, yang berdiri di samping Wang Chen, menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan emas surgawi. Itu adalah kekuatan emas surgawi. Dua ahli lainnya dari benua langit misterius sepertinya merasakan kekuatan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak, kekuatannya. Belum mencapai alam matahari murni. Ya Tuhan, dia. Kekuatan emas surgawi tanpa alam matahari murni. Saat berikutnya, ketika mereka menyadari kekuatan sebenarnya Wang Chen, para prajurit yang hadir bahkan lebih terkejut. Tentu saja, tak seorang pun menyangka bahwa seseorang yang belum mencapai alam matahari murni bisa benar-benar memahami kekuatan emas surgawi. Oh tidak. Menghadapi serangan Wang Chen, pria dari klan Raja Laut yang berada di depan jelas merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan Wang Chen membuat kulit kepala pria itu mati rasa dan hatinya menjadi dingin. Enyah. Namun, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah? Sebelumnya, pria itu menyerang terlalu keras. Meskipun dia telah merasakan teror pukulan Wang Chen, mustahil baginya untuk mengelak. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan. Dengan kekuatan tahap menengah matahari murni, mungkinkah ia tidak mampu melawan ahli matahari murni setengah langkah? Memikirkan hal ini, pria itu sekali lagi menjadi percaya diri. Ledakan. Kemudian, dia meninju dengan kedua tinjunya dan memblokir tinju kaisar langit Wang Chen. Raungan menggelegar mengguncang langit. Gemuruh. Pada saat berikutnya, gelombang udara yang mengerikan meledak bersamaan dengan serangan ini. Seluruh spons mulai bergetar karena gelombang udara ini. Lapisan ombak menyapu puluhan meter ke langit. Tirai air menutupi langit, dan angin kencang menyapu. Usaran air terbentuk di permukaan laut. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Ah. Di saat yang sama, setelah serangan ini, serangkaian jeritan menyebar dari ombak yang tak terbatas. KKK. Di tengah jeritan darah yang mengental ini, semua orang sepertinya mendengar suara patah tulang. Itu sangat jelas. Puff, puff, puff. Pada saat yang sama, noda darah menyembur keluar. Ledakan. Di tengah suara gemuruh yang keras, wajah pria merfok itu menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat ini. Setelah serangkaian teriakan, seluruh tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya. Akhirnya tubuh pria itu terhempas ke laut tak berbatas. Cipratan, Cipratan, Cipratan. Setelah pemimpin klan kaisar laut diledakan, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ombaknya berangsur-angsur meredah, dan dunia sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Hai. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang menghirup udara dingin. Ini. Serangan yang sangat kuat. Langsung membunuhnya. Tidak, meskipun dia tidak membunuhnya, tapi menurutku dia pasti terluka parah. Melihat Wang Chen, yang berdiri dengan bangga di atas laut, semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat ini. Bagaimana orang luar bisa memahami keterkejutan di hati mereka? Wang ke-13 dari Laut Utara. Wang ke-13. Dibandingkan dengan keterkejutan para ahli ras iblis dan benua langit yang mendalam, tiga ahli klan kaisar laut yang tersisa tercengang saat ini, dan wajah mereka terkejut. Gelombang mengerikan telah terjadi di hati mereka. Wang ke-13 dari Laut Utara. Itulah kekuatan ahli matahari murni tingkat menengah. Sekarang, dia terlempar karena pukulan dari manusia di depan mereka ini. Ini agak sulit diterima. Harus diketahui bahwa menurut petunjuk yang mereka miliki, manusia di depan mereka ini tidak lebih dari ahli matahari murni setengah langkah. Meskipun mereka telah mendengar dari leluhur mereka bahwa kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Namun, itu tidak lebih dari perbedaan antara dia dan ahli matahari murni tahap awal. Dan sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan. Ini mungkin tidak hanya sedikit lebih kuat dari ahli matahari murni tingkat menengah, bukan? Memikirkan hal ini, beberapa ahli dari klan Kaisar Laut memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat berbeda. Kalian semua, mati. Namun, di tengah keterkejutan ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Klan Kaisar Laut ini memang pantas mati. Hari ini, Wang Chen tidak berniat mencari masalah dengan klan Kaisar Laut, tetapi mereka ingin membunuhnya. Sama seperti ketika Wang Chen melangkah ke Laut Meterward, dia tidak berniat menjadi musuh klan laut, tetapi klan laut sangat agresif. Terlebih lagi, orang-orang dari klan Kaisar Laut ini memiliki motif tersembunyi. Mereka benar-benar merekrut ahli dari klan iblis untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Chen menjadi semakin kuat. Astaga! Sosoknya bersinar, dan di saat berikutnya, dia melangkah keluar dengan teknik tubuh mengejar bulan. Boom-boom-boom. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan sikap yang mengesankan. Setiap kali Wang Chen melangkah di udara, seluruh laut bergetar, dan gelombang udara meledak. Menghadapi tiga ahli matahari murni tahap awal yang tersisa dari klan Kaisar Laut, langkah peledak Wang Chen cukup cepat. Boom-boom-boom. Di bawah langkah peledak, dalam sekejap mata, Wang Chen telah berhasil mencapai depan tiga ahli klan laut yang ketakutan. Mati. Dengan mendengus dingin, telapak tangan Wang Chen tiba-tiba terangkat. Bang-bang-bang. Saat telapak tangan Wang Chen terangkat, momentumnya sangat mengejutkan. Telapak tangan gelombang bertumpuk ini, setelah diintegrasikan dengan kekuatan emas surgawi milik Wang Chen, bahkan lebih bergejolak. Lapisan angin palem menyapu saat ini, membanjiri pegunungan dan menjungkir balikan lautan. Laut sedang mendidih saat ini, dan gelombang tak berujung melonjak. Tidak. Saat angin palem besar menyapu, pria dari klan Kaisar Laut berteriak ngeri. Pada saat ini, tiga pria yang tersisa dari klan Kaisar Laut mengalami pengecilan pupil dengan keras. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen sudah membunuh di depan mereka, memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dan kemudian, gerakan ganas Wang Chen melanda, membuat mereka semakin tercekik. Saat ini, mereka semua merasakan niat membunuh yang mengerikan. Angin palem menyapu dari segala arah, memotong semua jalan keluar mereka. Saat ini, sepertinya mereka tidak punya pilihan lain selain menolak. Tersesat. Dalam ketakutan, pria dari klan Kaisar Laut, yang berdiri di depan, meraung dengan marah dan hanya bisa menghadapi Wang Chen secara langsung untuk melawan. Ledakan. Pada saat berikutnya, kedua tinjunya dengan keras mengenai telapak tangan Wang Chen. Retak-retak-retak. Namun, saat mereka bentrok, suara patah tulang terdengar. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar segera setelahnya. Bagaimana tahap awal matahari murni bisa menandingi Wang Chen? Biarpun pria ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, terus kenapa? Kekuatan tirani yang terkandung dalam kekuatan emas surgawi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, ditambah dengan kekuatan kekacauan dan kekuatan emas surgawi, daging dan darah pria klan Kaisar Laut tahap awal matahari murni berceceran ketika dia bentrok dengan gerakan Wang Chen. Hualala! Darah yang tak terbatas berubah menjadi hujan berdarah, memercik ke laut. Darah emas begitu mempesona saat ini. Mati! Saat pria itu berteriak kesakitan, mata Wang Chen sedingin es saat ini. Dengan ekspresi dingin, dia meraung marah dan kekuatan di tubuhnya meledak sekali lagi. Ledakan! Ledakan keras terdengar. Pada saat berikutnya, tubuh pria klan Kaisar Laut, yang melawan Wang Chen, tiba-tiba roboh. Dalam ledakan keras tersebut, pria yang tersisa hampir separuh tubuhnya terlempar. Mati! Wang Chen jelas tidak berniat melepaskan pria itu begitu saja, meskipun dia dikirim terbang. Dengan sekilas sosoknya, Wang Chen mengejarnya. Tidak! Melihat tidak ada yang bisa melawan Wang Chen, pria klan Kaisar Laut, yang terluka parah dan diambang kematian, menjerit ketakutan. Dia bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk berjuang. Sayangnya, perjuangannya sia-sia. Meninggal dunia! Suara robekan terdengar pada saat berikutnya. Tangan Wang Chen langsung merobek tubuh pria klan Kaisar Laut itu. Perobekan ini bahkan mencabik-cabik pria dari klan Raja Laut menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hujan darah menutupi seluruh langit, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Di tengah hujan darah, cahaya redup menyala, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dan saat cahaya menyala dan hendak melarikan diri ke laut, Wang Chen sepertinya sudah siap. Sambil mendengus dingin, dia menyerang lagi. Desir! Dengan kilatan lampu merah, Wang Chen dengan kuat menggenggam berkas cahaya itu. Tidak, jangan, jangan bunuh aku! Saat cahaya dikendalikan oleh Wang Chen, jeritan lemah dan suara permohonan terdengar. Bukankah ini jiwa ilahi milik klan Dewa Laut? Dia ingin membiarkan jiwa ilahi melarikan diri ketika Wang Chen menghancurkan tubuhnya, sehingga dia bisa mendapat kesempatan untuk dilahirkan kembali. Namun sayang sekali Wang Chen tidak memberinya kesempatan seperti itu. Pada saat ini, Wang Chen dengan kuat menggenggam jiwa ilahi di tangannya. Dia mengendalikan hidup dan mati pria klan Kaisar Laut ini. Dari saat Wang Chen melukai Wang ke-13 dari Laut Utara hingga saat dia membunuh ahli yang murni lainnya dari klan Kaisar Laut, semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, ketika semua orang sadar kembali, semuanya telah berakhir. Melihat Wang Chen berlumuran darah emas, melihat Wang Chen memegang jiwa ilahi klan Kaisar Laut di tangannya, pemandangan itu menjadi sunyi-senyap. Semua orang tercengang. Melihat Wang Chen, mereka merasa tidak percaya. 1993 Pada saat ini, menghadapi agresifitas Wang Chen dan segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata, semua orang yang hadir tercengang. Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Ini di luar imajinasi semua orang. Perlu diketahui bahwa semua orang memperlakukan Wang Chen seperti ikan di talenan. Kini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat banyak orang yang hadir tersipu malu. Dalam sekejap, dia telah melukai Wang ke-13 dari Laut Utara dengan satu gerakan. Setelah itu, dia membunuh ahli klan Neptunus lainnya dengan satu gerakan. Dengan dua gerakan berturut-turut, dominasi Wang Chen terlihat jelas. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak kaget? Melihat sosok Wang Chen, mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Kamu, kamu, bagaimana, bagaimana, mungkinkah? Dua ahli klan Neptunus yang tersisa sangat terkejut. Saat itu, mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Seorang ahli yang murni setengah langkah telah melukai Wang ke-13 dari Laut Utara dengan satu gerakan, dan sekarang dia telah membunuh anggota klan Neptunus yang lain. Hal ini membuat hati dua anggota klan Neptunus yang tersisa menjadi jungkir balik. Pikiran mereka kosong. Ini, ini bukan mimpi, kan? Manusia ini sebenarnya sangat kuat. Itu tidak mungkin. Keduanya bahkan merasa sedang bermimpi. Semua ini palsu. Namun, setelah mencoba memastikannya berulang kali, keduanya putus asa. Ini sama sekali bukan mimpi. Tapi ini adalah kenyataan sebenarnya. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi pucat seolah tercekik. Hati mereka penuh ketakutan. Kalian semua harus mati. Namun, di tengah ketakutan orang-orang ini, wajah Wang Chen sedingin es. Dia melihat kedua anggota klan Neptunus yang tersisa dan mendengus dingin. Kata-katanya membuat dua anggota klan Raja Laut yang tersisa menjadi semakin pucat. Nak, jangan terlalu sombong. Saat Wang Chen hendak melakukan gerakan lain, ahli iblis di samping akhirnya berbicara. Kekuatan Wang Chen mengejutkan mereka. Namun, hal itu juga membuat mereka bertekad untuk membunuh manusia di hadapan mereka. Di usia yang begitu muda, kekuatannya sudah sangat hebat. Jika dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi bencana terbesar bagi ras iblis di masa depan. Selain itu, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka akan membunuh Wang Chen. Jika dia tidak bergerak sekarang, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan masalahnya? Mereka bergandengan tangan dengan klan Raja Laut untuk mencegah Wang Chen membunuh setiap anggota klan Raja Laut. Jika tidak, setelah klan Kaisar Laut dimusnahkan, giliran mereka berikutnya. Memikirkan hal ini, pemimpin ras iblis meraung dan menyerang Wang Chen. He he, lawanmu adalah aku. Saat ahli dari ras iblis ini menyerang, ahli parubaya dari benua langit yang mendalam di belakang Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Nak, silakan bunuh. Saya akan menangani orang-orang ini. Pada saat yang sama, pria parubaya itu tersenyum pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menyerang ahli dari ras iblis. Jangan lupa, masih ada kita. Pada saat yang sama, dua ahli yang tersisa dari benua langit yang mendalam saling memandang dan bergerak untuk menghentikan dua ahli lainnya dari ras iblis. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan sebelumnya, saat ini, mereka harus mengambil tindakan. Bagaimana ras iblis bisa begitu lancang di benua langit yang mendalam? Gemuruh. Dalam keadaan seperti itu, serangkaian pertempuran terjadi dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghela napas panjang. Terutama pria parubaya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menonjol, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan dua orang lainnya. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, itu bukan pertanda baik baginya. Tapi sekarang, dengan bantuan mereka untuk melindunginya, kekhawatiran terakhir Wang Chen benar-benar hilang. Kemudian, sudut mulut Wang Chen kembali membentuk senyuman dingin. Karena itu masalahnya, matilah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas dan dia mengambil langkah eksplosif lainnya menuju dua anggota klan Raja Laut yang tersisa. Ledakan. Tinju Kaisar langit meledak. Pada saat ini, Wang Chen telah mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Meskipun dia hanya menggunakan Sky Gold Force untuk menghindari lebih banyak masalah, itu masih cukup. Tinju Kaisar surgawi dengan kekuatan emas surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh ahli tahap awal matahari murni. Di tengah angin tinju yang menghancurkan bumi, Wang Chen langsung mengunci lawan lainnya. Tidak bagus. Cepat pergi. Pergi temukan Patriark. Melihat angin tinju Wang Chen menyapu ke arahnya, ahli dari klan Raja Laut, yang telah menjadi sasaran Wang Chen, menjadi pucat dan berteriak dengan cemas. Dia telah menyaksikan kekuatan Wang Chen. Dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Chen. Bahkan teman-temannya yang hadir bukanlah tandingan Wang Chen. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat melawan Wang Chen. Karena Wang Chen bertekad untuk membunuhnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda Wang Chen untuk sementara waktu agar teman-temannya bisa pergi secepat mungkin. Saat ini, hanya Patriark yang bisa menangani Wang Chen. Kekuatan Wang Chen tidak lagi seperti dulu. Mendengar kata-kata rekannya, wajah pria yang tersisa dari klan Raja Laut tiba-tiba berubah. Baiklah. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas ke laut. Dia secara alami memahami situasi di depannya. Ini bukan waktunya untuk memedulikan kesetiaan. Jika dia tinggal di sini, dia takut semuanya akan dimusnahkan. Itu adalah hasil yang paling tidak bisa diterima. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah menemukan Nenek Moyang. Selama Patriark datang, manusia ini akan mati. Manusia seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, klan laut mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ingin pergi? Kalian semua tetap di sini. Melihat pria dari klan Raja Laut hendak bergegas ke laut, Wang Chen menjadi cemas. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini kabur? Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri dan menarik para ahli klan laut, akan terjadi pertempuran berdarah hari ini. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen bisa meninggalkan laut Neterward hidup-hidup. Kuali alam semesta. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mengeluarkan Universi Kaldron miliknya. Saat dia bergegas menuju pria yang dia kunci, tangannya yang lain langsung membuang Universi Kaldron dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat Universi Kaldron muncul di tangannya, seluruh lautan bergetar hebat. Seluruh lautan sepertinya membeku saat ini. Lampu merah menyala, dan cahaya kemasan menyebar. Astaga! Universi Kaldron langsung berubah menjadi seukuran gunung. Sungai Chaos tersapu, menekan Universi Kaldron. Astaga! Dalam sekejap mata, Kuali semesta menyapu ke belakang pria klan Raja Laut yang melarikan diri. Sungai Chaos berguncang, dan Universi Kaldron memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Ledakan. Sesaat kemudian, suara gemuruh langsung terdengar. Ah! Di bawah serangan seperti itu, ledakan jeritan menyedihkan terdengar. Dalam sekejap, potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pria yang melarikan diri dari klan Raja Laut tidak menyangka bahwa Wang Chen benar-benar dapat membagi energinya untuk menghadapinya. Lebih penting lagi, serangan Wang Chen terlalu ganas dan cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik melawan. Perlu diketahui bahwa kekuatan tubuh Wang Chen saat ini tidak kalah dengan ahli matahari murni tingkat lanjut. Jika dia memiliki Universi Kaldron, Wang Chen bahkan akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan ahli matahari murni tingkat lanjut. Apalagi ahli matahari murni awal. Jika mereka tidak bisa melawan tinju kaisar surgawi, maka kuali semesta akan lebih hebat lagi. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap, tubuh pria itu berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan roh dan esensinya telah dihancurkan oleh serangan habis-habisan kuali semesta dan sungai caotik. Ahli matahari murni awal dari klan Raja Laut ini mati total. Tidak. Melihat pemandangan ini, orang terakhir dari klan Raja Laut, yang hendak melawan tinju kaisar surgawi Wang Chen, mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia tidak menyangka Wang Chen bisa sekuat itu. Pembunuhan instan. Ini benar-benar pembunuhan instan. Dia tidak menyangka Wang Chen akan memiliki senjata ajaib yang begitu kuat padanya. Dengan serangan ini, dia membunuh ahli matahari murni dalam sekejap. Pertama, Wang ke-13 dari Laut Utara, dan sekarang. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah membunuh dua ahli dari klan Raja Laut dan melukai satu orang dengan serius. Dan sekarang, dia juga dalam bahaya. Melihat tinju kaisar surgawi Wang Chen menyapu di depannya, pupil pria itu menyusut dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Manusia, beraninya kamu. Pada saat yang sama, saat Wang Chen hendak membunuh anggota terakhir klan Raja Laut, raungan marah tiba-tiba datang dari kejauhan. Pemilik suara ini adalah Wang ke-13 dari Laut Utara, yang terluka para oleh Wang Chen. Wang ke-13 dari Laut Utara, yang terluka para oleh Wang Chen dan diledakan ke laut, sepertinya telah menghilang. Kini, sepertinya dia baru saja tenggelam ke dasar laut dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulihkan luka-lukanya. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia muncul lagi dan menyapu ke arah Wang Chen dengan sikap yang mengesankan. Ledakan. Di saat yang sama, permukaan laut meledak dengan suara gemuruh ini. Seekor naga raksasa, berdiameter puluhan meter, membubung ke langit dan langsung menuju Wang Chen. Gemuruh. Ombaknya menderu. Naga raksasa itu berguling tanpa henti. Tampaknya mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi saat ia membuka mulutnya dan langsung menuju Wang Chen, ingin menelan Wang Chen sepenuhnya. Huff. Kenapa aku tidak berani? Melihat naga panjang yang menyapu dan menyerang Wang ke-13 dari Laut Utara, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Itu baru saja membunuh anggota klan Raja Laut. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak berani melakukannya? Ini bukanlah anggota klan Raja Laut pertama yang dia bunuh. Setelah memasuki wilayah Laut Neterward, berapa banyak anggota klan Raja Laut yang dibunuh Wang Chen? Wang Chen telah membunuh dua anggota klan Kaisar Laut di sini hari ini, belum lagi pertempuran sebelum memasuki pulau abadi, dan pembunuhan di tanah kematian setelah memasuki pulau abadi, belum lagi Wang Chen telah membunuh dua anggota dari klan Kaisar Laut. Wang Chen tidak keberatan membunuh satu lagi. Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Bukan saja kekuatan tinju Kaisar Langitnya tidak berkurang sedikit pun, tapi malah menjadi semakin kuat. 1994. Mati. Menghadapi kembalinya Wang ke-13 dari Laut Utara, Wang Chen menggunakan tindakannya untuk menjelaskan semuanya. Wang ke-13 dari Laut Utara. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Bahkan jika Wang Chen membunuh anggota klan Neptunus di depannya, apa yang bisa dia lakukan? Ledakan. Di tengah raungan marah, sebuah pukulan meledak. Ah. Di bawah pukulan ini, jeritan yang menyayat hati meledak di tengah hembusan angin mengerikan yang menyapu area tersebut. Kepulan. 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 Serangkaian ledakan terdengar. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Prajurit terakhir dari klan Neptunus yang memblokir pukulan Kaisar Langit dibunuh sepenuhnya oleh Wang Chen. Darah beterbangan kemana-mana, daging dan darah beterbangan kemana-mana, bahkan tulang pun hancur berkeping-keping. Di tengah kekuatan logam surgawi, pukulan Wang Chen sudah cukup untuk menghancurkan langit. Hua. Setelah serangan itu, Wang Chen tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan dan meraih esensi roh anggota klan Neptunus di tangannya. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Wang ke-13 dari Laut Utara, yang bergegas dari belakang, menjadi sangat marah. Manusia terkutuk ini, cacing rendahan. Menghadapi kematian rekan terakhirnya, mata Wang ke-13 dari Laut Utara memerah karena cemas. Ini tidak sesederhana kematian seorang kawan. Ini adalah sebuah provokasi. Dulu, di bagian laut ini, berapa banyak orang yang berani menyerang klan Neptunus, terutama Wang ke-13 Laut Utara. Di bagian laut ini, selain pejuang kuat dari klan Neptunus yang telah menerima warisan Dewa Laut, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Kata-katanya memiliki otoritas mutlak. Sekarang, Wang Chen dengan kejam menamparkan wajahnya. Saya akan membunuh kamu. Memikirkan hal ini, Wang ke-13 dari Laut Utara meraung dan dengan cepat mendesak naga air menuju Wang Chen. Huff. Apa itu naga air kecil? Menghancurkan. Namun, menghadapi naga panjang yang menyapu ke arahnya, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak terkejut. Apa yang perlu ditakutkan Wang Chen tentang Wang ke-13 di Laut Utara? Dengan raungan marah, sosok Wang Chen melintas. Kuali langit dan bumi, yang baru saja diatari kembali, ditembakkan ke arah naga air. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Suara mendesing. Saat kuali langit dan bumi meledak, seluruh dunia sepertinya telah terkoyak. Pada saat ini, Wang Chen menyuntikan momentum tak berujung dari heavenly metal ke dalam sungai panjang kekacauan. Pada saat itu, sungai kekacauan utama bersinar dengan cahaya kemasan, berubah menjadi naga emas. Dalam sekejap mata, naga emas itu bertabrakan dengan naga air. Gemuruh. Terjadi ledakan keras. Huala lala. Air memerci kemana-mana saat sungai kekacauan berbenturan dengan naga air. Keduanya menemui jalan buntu. Segera setelah itu, kuali langit dan bumi Wang Chen tiba. Kuali langit dan bumi memancarkan cahaya merah tanpa batas dan menyerbu ke dalam naga air dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Kemudian, kekuatan kuali langit dan bumi meledak dari naga air. Sinar cahaya menembus gelombang tak terbatas dan membubung ke langit. Melolong. Samar-samar. Naga air mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tak lama kemudian, semua orang melihat naga air terhempas oleh kekuatan universe Kaldron. Air memerci ke langit dan kemudian berubah menjadi hujan lebat. Saat itu, Wang Chen berdiri dengan bangga di atas laut. Dia memegang esensi spiritual prajurit klan Neptunus di satu tangan dan kuali langit dan bumi di tangan lainnya. Dia tampak sangat bangga. Saat naga air itu hancur, Wang ke-13 dari Laut Utara berhenti. Astaga. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi pucat. Bajingan. Berdiri ratusan meter di depan Wang Chen, Wang ke-13 dari Laut Utara memandang Wang Chen dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka serangannya sekali lagi akan dengan mudah dipatahkan oleh Wang Chen. Saat dia terluka parah dan terhempas ke dasar laut, tiga anggota klan Neptunus yang tersisa semuanya dibunuh oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang ke-13 dari Laut Utara sangat jelek. Bukan hanya ekspresinya yang jelek, tapi hatinya juga dipenuhi amarah. Manusia rendahan, klan Neptunus tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lepaskan esensi spiritual anggota klan Neptunus. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Wang ke-13 dari Laut Utara merauh marah ke arah Wang Chen. Klan Neptunus mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar kata-kata Wang ke-13 dari Laut Utara, Wang Chen tersenyum dingin. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman dulu. Segera setelah itu, cahaya dingin muncul di matanya saat Wang Chen mendengus dingin. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, sosok Wang Chen melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Segera setelah itu, seluruh laut berguncang. Sebelum dia sempat bereaksi, Wang Chen telah tiba di depan Wang ke-13 dari Laut Utara. Kuali langit dan bumi di tangannya terangkat. Pada saat itu, Wang Chen telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang paling kuat. Saat gelombang udara ini menyapu, kuali langit dan bumi, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dengan kejam menekan Wang ke-13 di Laut Utara. Manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Melihat serangan Wang Chen datang, hati Wang ke-13 dari Laut Utara tenggelam, dan dia juga meraung marah dengan suara rendah. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Wang ke-13 dari Laut Utara mengeluarkan senjata dewa di tangannya. Segera, seluruh lautan mulai bergolak. Wuss. Gelombang tak berujung langsung naik ke langit. Ombaknya berubah menjadi naga air tak berujung yang menyapu Wang Chen. Keterampilan tidak penting. Melihat naga laut menyapu ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Kekuatan kayu kehidupan. Saat itu, aura Wang Chen langsung berubah. Saat itu, dia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Sebelumnya, ketika Wang ke-13 dari Laut Utara terlempar ke dasar laut, dia tidak langsung muncul. Hal ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia takut jika dia terus menunda, prajurit yang lebih kuat dari klan Neptunus akan datang. Pada saat itu, dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Di laut, Wang ke-13 dari Laut Utara memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Laut ini adalah medan perangnya. Di medan perang ini, kekuatan Wang ke-13 dari Laut Utara akan meningkat secara signifikan. Sebelumnya, ketika Wang Chen menghadapi tiga prajurit kuat lainnya dari klan Neptunus, dia tidak menggunakan kekuatan lima elemen lainnya. Itu karena Sky Metal Force cukup bagi Wang Chen untuk membunuh tiga anggota klan Neptunus. Tapi sekarang, jika dia terus menggunakan kekuatan logam langit, dengan kekuatan Wang Chen saat ini dan kuali langit dan bumi, membunuh Wang ke-13 dari Laut Utara mungkin hanya masalah waktu saja. Namun, Wang Chen harus lebih cepat. Astaga, astaga. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi Life Wood Force. Angin. Setelah Life Wood Force ditampilkan, Wang Chen segera menampilkan kekuatan luar biasa dari Life Wood Force. Angin. Astaga, astaga. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kecepatan Wang Chen menjadi lebih dari dua kali lipat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kecepatan Wang Chen melonjak, dan sosoknya menghilang di tempat. Saat itu, Naga Hijau mengandalkan kekuatan angin liar untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, hal itu malah membuat Wang Chen tidak mampu melawan. Jika Wang Chen tidak memadatkan Sky Metal Barrier, bagaimana dia bisa menangkap bayangan Naga Ilahi? Setelah gerakan ini digabungkan dengan Life Wood Force, Wang Chen secara alami mempelajari dan memahaminya. Meskipun kendali Wang Chen atas Life Wood Force jauh lebih rendah daripada kendali Naga Hijau saat itu. Tidak peduli apapun, Wang Chen juga telah menstimulasi Life Wood Sprout dan sepenuhnya melewati ambang pintu. Sekarang, dengan bantuan angin liar, kecepatan Wang Chen meningkat sedikit. Itu sudah cukup untuk menghadapi ahli matahari murni tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, Wang ke-13 dari Laut Utara segera melebarkan matanya. Bagaimana manusia di depannya bisa meningkatkan kecepatannya sedemikian rupa dalam sekejap? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, teknik mengejar bulan dan langkah-langkah eksplosif yang ditunjukkan Wang Chen telah mengejutkan Wang ke-13 dari Laut Utara. Kecepatan itu sudah cukup menakutkan. Sekarang, bagaimana dengan kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen? Ini di luar imajinasi Wang ke-13 dari Laut Utara. Sosok Wang Chen benar-benar menghilang dari pandangan Wang ke-13 Laut Utara dalam sekejap. Wuss! Saat Wang ke-13 dari Laut Utara terkejut, ratusan naga air yang dilepaskannya mulai bergetar. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Wang ke-13 dari Laut Utara semakin terkejut. Suara mendesing. Di tengah guncangan dan rintangan naga air, samar-samar dia bisa melihat sosok Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen, memegang kuali langit dan bumi di tangannya, telah keluar dari pengepungan naga airnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat dia tidak lagi bisa melihat sosok Wang Chen, kekuatan naga air yang dilepaskan Wang ke-13 dari Laut Utara segera berkurang. Tetapi pada saat ini, ketika masih ada celah di antara naga air, Wang Chen sudah bergegas keluar dari naga air. Setelah keluar dari pengepungan naga air, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi di tangannya. Auranya berubah sekali lagi. Meskipun Wang Chen masih tidak dapat menggabungkan kekuatan logam surgawi dan kekuatan kayu hidup, dia dapat beralih di antara keduanya dengan sempurna. Ledakan Dengan kilatan cahaya kemasan, kuali langit dan bumi segera jatuh ke arah kepala Wang ke-13 Laut Utara. Raungan meledak. Kuali langit dan bumi serta sungai kekacauan menyapu Wang ke-13 di Laut Utara. Gelombang udara yang menakutkan seakan membuat seluruh permukaan laut seakan tenggelam. Langit dan bumi membeku. Pada saat ini, ruang itu sepertinya telah dihancurkan oleh Wang Chen. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan yang tajam segera menyebar. Di langit, puluhan ribu garis jalan agung muncul sepenuhnya dan pecah sedikit demi sedikit. Ledakan. Akhirnya, di tengah kekuatan yang tak tertandingi ini, sungai kekacauan Wang Chen adalah yang pertama menyapu di depan Wang ke-13 di Laut Utara. Minggir. Melihat sungai kekacauan menyapu ke arahnya, Wang ke-13 dari Laut Utara buru-buru bergerak untuk memblokirnya. Ledakan. Pilar air setinggi ratusan meter muncul di depan Wang ke-13 Laut Utara dengan sebuah pikiran, menghalangi di depan sungai kekacauan. Hualala. Pilar air bertabrakan dengan sungai kekacauan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Pilar air yang tak berujung itu langsung hancur berkeping-keping. Air memercik ke seluruh langit. Ledakan. Segera setelah itu, kuali langit dan bumi mengguncang pilar air sepenuhnya. Retakan. Saat tiang air hancur, Wang ke-13 dari Laut Utara, yang menjaga tiang air, tiba-tiba gemetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Chen, apakah dia menjadi begitu kuat? Kecepatan yang mengerikan ini, serangan yang kuat ini. Apakah ini benar-benar manusia yang dibicarakan oleh leluhur agung? Pada saat ini, Wang ke-13 dari Laut Utara tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Namun, ini hanyalah awal dari ketakutannya. Badai dahsyat baru saja dimulai. Pada saat sosok Wang ke-13 dari Laut Utara terlempar, Wang Chen menarik kuali langit dan bumi dan menyapu ke depan lagi. Sosoknya, dalam sekejap mata, sekali lagi menghilang di depan Wang ke-13 Laut Utara. Ledakan. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wang ke-13 dari Laut Utara bereaksi, serangan Wang Chen datang lagi. Kuali langit dan bumi tampak muncul begitu saja dan mendarat dengan kejam di tubuh Wang ke-13 Laut Utara. Ah! Dan bumi milik Wang Chen mendarat dengan kokoh di tubuh Wang ke-13. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan serangan seperti itu. Perlu diketahui bahwa bahkan seorang pejuang di tahap akhir yang murni tidak akan bersedia bertarung melawan kuali langit dan bumi, apalagi Wang ke-13 dari Laut Utara, yang berada di tahap tengah yang murni. Terlebih lagi, setelah menyatu dengan kekuatan kayu kehidupan, kecepatan yang mengerikan membuat Wang ke-13 dari Laut Utara tidak mampu bereaksi sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa dia terkena serangan itu ketika dia benar-benar tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak akan bisa lepas dari konsekuensi pingsan. Darah menyembur kemana-mana, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan tulang patah beterbangan kemana-mana. Pada saat itu, jeritan Wang ke-13 ditenggelamkan oleh suara ledakan tubuhnya. Hualala! Pada saat yang sama, di belakangnya, naga air tak berujung yang telah dikondensasi oleh Wang ke-13 dari Laut Utara sebelumnya semuanya berubah menjadi percikan air saat Wang ke-13 dari Laut Utara runtuh. Hualala! Suara gemuruh tidak ada habisnya. Air laut menyatu dengan darah emas, membuat seluruh laut tampak bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, cahaya kemasan ini sangat menyilaukan dan menarik perhatian. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Setelah menghancurkan tubuh Wang ke-13 dari Laut Utara dengan satu pukulan, Wang Chen tidak berhenti. Banyak pertempuran dengan klan Neptunus telah memberi banyak pengalaman bagi Wang Chen. Dia tahu bahwa meskipun serangan kuali langit dan bumi miliknya sangat kuat, serangan itu tidak dapat menghancurkan semangat seorang pejuang di tingkat tengah yang murni. Pada saat ini, esensi roh Wang ke-13 dari Laut Utara tentu saja tidak hancur. Di tengah daging dan darah tak terbatas yang berterbangan kemana-mana, Wang Chen segera melihat esensi roh yang mencoba melarikan diri. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas dengan cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul sosok itu. Astaga! Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen dengan kuat mengendalikan sosok di tangannya. Tidak! Ditangkap oleh Wang Chen, sosok emas itu berjuang dengan panik. Bukankah ini esensi spiritual Wang ke-13 di Laut Utara? Pada saat ini, jiwa sedang berjuang dan berputar di tangan Wang Chen. Perasaan bahaya yang besar menyelimuti dirinya. Sayangnya, apa gunanya berjuang? Jangan bunuh aku! Jangan! Jika kamu membunuhku, klan Raja Laut kami tidak akan memaafkanmu! Kami tidak akan memaafkanmu! Melihat Wang Chen dengan keterkejutan di matanya, Wang ke-13 dari Laut Utara berteriak keras. Haha! Klan Dewa Laut! Kalau mau datang, datang saja! Aku akan menangkap ini! Mendengar Wang ke-13 dari Laut Utara masih berani berbicara dengan arogan di saat seperti ini, Wang Chen tersenyum dingin. Seolah-olah dia tidak menyadari situasi di depannya. Kakekku adalah kunyi dari Laut Utara. Biarkan aku pergi, atau dia akan melawanmu sampai mati. Melihat sikap Wang Chen, Bei Hai kunyi buru-buru berkata dengan nada memilukan. Seberapa takutkah hati Wang ke-13 dari Laut Utara? Ia bahkan harus memanfaatkan kakeknya sebagai alat pemerasan. Bei Hai kunyi, ini adalah salah satu nenek moyang klan Raja Laut di wilayah Laut Neterward. Dia adalah seorang prajurit super yang telah menerima warisan Dewa Laut. Mendengar kata-kata Wang ke-13 dari Laut Utara, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Bei Hai kunyi. Segera setelah itu, mata Wang Chen sedikit menyipit. Bei Hai kunyi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengenal orang ini? Bukankah dia termasuk klan Raja Laut yang telah naik ke Pulau Ajaib? Seorang prajurit super yang telah menerima warisan Dewa Laut. Kekuatannya setidaknya telah mencapai tahap yang murni selanjutnya, atau bahkan lebih tinggi. Tanpa diduga, dia adalah kakek Wang ke-13 dari Laut Utara. Haha, Bei Hai kunyi. Aku akan menunggu dia membalaskan dendamu. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen tertawa dingin. Saat itu, di Pulau Ajaib, naga mistis belum mampu membunuh Bei Hai kunyi, yang membuat Wang Chen menghela nafas. Bei Hai kunyi sebenarnya telah memanggil Dewa Laut pada saat kritis dan meninggalkan Pulau Ajaib itu dengan kekuatan yang menakutkan. Dia beruntung. Awalnya, Wang Chen mengira setelah meninggalkan Pulau Ajaib, akan sulit bagi mereka berdua untuk memiliki kesempatan bertarung lagi. Melihatnya sekarang, sepertinya dendam antara dirinya dan Bei Hai kunyi belum terselesaikan. Cucu Bei Hai kunyi jatuh ke tangannya. Menarik. Memikirkan hal ini, Wang Chen tanpa basa-basi mengeluarkan lambang 10 ribu hantu dan langsung menyerap jiwa Bei Hai kunyi ke dalamnya. Tidak. Melihat bahwa dia sedang tersedot ke dalam lambang 10 ribu hantu, Wang ke-13 dari Laut Utara segera mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dia merasa putus asa. Dia tidak menyangka setelah dia menyebut nama kakeknya, manusia ini masih berani menghadapinya seperti ini. Hal ini membuat Wang ke-13 dari Laut Utara merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Manusia, kakekku tidak akan memaafkanmu. Saat dia tersedot ke dalam lambang 10 ribu hantu, Wang ke-13 dari Laut Utara memandang Wang Chen dengan kebencian yang tak tertandingi dan meraung. Namun, suaranya dengan cepat turun dan menghilang dari dunia ini. Di dalam lambang 10 ribu hantu, sekarang ada jiwa tambahan yang kuat. Bei Hai Kunyi, saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda. Menyingkirkan lambang 10 ribu hantu, Wang Chen dengan dingin mengalihkan pandangannya ke area laut ini. Kemudian, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin Wang Chen saat ini tidak bisa melawan Bei Hai Kunyi, tapi lalu kenapa? Cepat atau lambat, mereka berdua harus bertarung. Selama Wang Chen masuk ke dalam jajaran yang murni, lalu apa yang harus ditakuti Wang Chen dari Bei Hai Kunyi? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke beberapa ahli iblis di depannya. Ketiga ahli iblis ini saat ini sedang diblokir oleh tiga ahli dari benua langit yang mendalam. Tiga pertempuran sengit sedang berlangsung. Membunuh. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Dengan raungan marah, dia dengan cepat menyerang salah satu ahli iblis. Bukankah itu ahli iblis yang murni tingkat menengah yang sedang bertarung dengan pria parubaya? Dia adalah pemimpin dari ketiganya. Saat ini, yang ingin dilakukan Wang Chen adalah membunuh orang ini. Astaga! Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen berkedip dengan cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah berhasil mencapai depan ahli iblis. Tidak baik. Melihat Wang Chen menyerbu, wajah ahli iblis itu berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka Wang Chen benar-benar bisa membunuh keempat pria klan Raja Laut dengan kekuatannya sendiri. Melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya, mata ahli iblis itu memancarkan sedikit ketakutan. Perlu diketahui bahwa dia hanya memiliki kekuatan ahli yang murni tingkat menengah. Dengan kekuatan sebesar itu, dia mungkin bisa mendominasi di tempat lain. Tapi di sini, hal itu mustahil. Terutama di depan Wang Chen. Di antara empat ahli dari klan Raja Laut, tiga berada di tahap awal yang murni, dan satu berada di tahap menengah yang murni. Apalagi tempat ini adalah lautan tanpa batas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia menghadapi empat ahli dari klan Raja Laut, dia tidak akan mampu bertahan. Namun manusia di depannya justru telah membunuh mereka berempat dalam satu tarikan napas. Dalam hal ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Wang Chen. Seorang pria parubaya dari benua langit yang mendalam sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Jika Wang Chen bergabung, pakar iblis dalam tahap menengah yang murni tidak berani membayangkan. Pergi. Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi dan berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Pria itu lari ke kejauhan. He he, nak, jangan kejar dia. Melihat pria parubaya dari benua langit yang mendalam berbalik dan melarikan diri, pria parubaya dari benua langit yang mendalam bernama Wang Chen, yang hendak mengejarnya. Selesaikan ini dengan cepat. Gangguan di sini mungkin telah menyebar hingga ratusan mil. Ditambah dengan pergerakan dari pulau abadi, saya khawatir banyak ahli dari klan Raja Laut bergegas ke sini. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah menghentikan Wang Chen, pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Wang Chen tidak terlalu keberatan. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, ketika pasukan klan Raja Laut menyerang, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Memikirkan hal ini, keduanya berpencar dan bergegas menuju dua ahli iblis yang tersisa. Tidak baik, lari cepat. Sialan manusia. Kedua pria dari klan iblis, yang terjerat dalam pertempuran, melihat Wang Chen dan yang lainnya bergegas mendekat, dan ekspresi mereka langsung berubah. Di antara mereka bertiga, pemimpinnya sudah mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Bagaimana mereka berdua bisa melawan empat manusia di depan mereka? Memikirkan hal ini, mereka berdua berteriak ketakutan dan berbalik, berniat untuk pergi. Namun, kali ini, bagaimana Wang Chen bisa memberi mereka kesempatan? Membiarkan ahli yang murni tahap menengah melarikan diri, Wang Chen sudah merasa bahwa itu sangat disayangkan. Namun, kekuatan pria itu sangat kejam, dan tidak mudah untuk mengejarnya. Karena itu, Wang Chen menyerah untuk mengejarnya. Namun, bagaimana dengan dua orang yang tersisa? Kekuatan mereka hanya pada tahap awal alam yang murni. Apakah mereka ingin melarikan diri? Bagaimana Wang Chen bisa menyetujui hal ini? Tetaplah di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dengan marah, mengaktifkan Life Wood Force dan mengintegrasikannya ke dalam skill gerakan mengejar bulan. Dalam sekejap mata, kecepatannya melonjak. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen bergegas ke sisi salah satu pria dari klan iblis. Ledakan. Kemudian, dia langsung meledakan tinju kaisar langit. Gemuruh. Tinjunya meledak, dan suara gemuruh mengguncang seluruh lautan. Saat ini, seluruh laut dipenuhi pusaran air. Ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu di gelombang udara ini, menghilang dari dunia ini. Gelombang air melonjak ratusan meter ke langit. Betapa spektakulernya hal itu. Ah. Dan di tengah pukulan ini, terdengar jeritan yang menyedihkan. Retak-retak-retak. Pada saat ini, di tengah suara gemuruh, di bawah ombak yang tak berujung, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara daging dan darah yang runtuh. Darah merah langsung mewarnai bagian laut ini menjadi merah. Di tengah jeritan yang menyedihkan, ahli klan iblis itu langsung terlempar ribuan meter jauhnya. Pada saat ini, separuh tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan dia terlihat sangat menakutkan. Membunuh. Menghadapi adegan ini, Wang Chen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi mengejar ahli klan iblis, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah raungan, tangan Wang Chen merobek separuh tubuh ahli klan iblis lainnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Melihat Wang Chen bergegas, ahli klan iblis itu menjerit putus asa. Meninggal dunia. Namun, jeritan keputus asaan dengan cepat digantikan oleh suara robekan yang tumpul dan memekakkan telinga. Suara itu berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, sisa separuh tubuh ahli klan iblis dengan kejam dibelah menjadi dua oleh Wang Chen. Gumpalan jiwa ilahi itu bahkan tidak luput dari pandangan Wang Chen, karena langsung dilemparkan ke dalam token 10 ribu roh oleh Wang Chen. Itu adalah tebasan luar biasa lainnya. Pada saat ini, langit dan bumi seakan terdiam. Di tengah hujan darah, Wang Chen berdiri dengan bangga seperti dewa perang. 1996 Dari jauh, ahli benua langit yang mendalam yang bertarung dengan iblis yang terbunuh memandang Wang Chen, yang berdiri di tengah hujan darah. Dia memiliki ekspresi aneh, kaget, dan bertentangan di wajahnya. Itu karena dia mengetahui kekuatan ahli iblis ini dengan sangat baik. Seorang ahli matahari murni, ini adalah ahli matahari murni yang asli. Bahkan ahli matahari murni tahap awal matahari murni pun cukup menakutkan. Sebelumnya, dia telah berimbang dengannya dalam pertempuran. Namun, dengan kemunculan Wang Chen, ahli dari klan iblis itu langsung terbunuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, betapa terkejutnya pria itu. Di antara empat ahli dari klan Raja Laut, salah satunya adalah ahli klan Raja Laut tahap menengah matahari murni. Sekarang, ahli iblis tahap awal matahari murni lainnya telah bergabung. Pemuda di depannya sebenarnya telah membunuh lima ahli matahari murni dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin ahli dari benua langit yang mendalam ini tidak terkejut? Kekuatan macam apa ini? Apakah dia benar-benar hanya ahli matahari murni setengah langkah? Ini karena aura yang dipancarkan Wang Chen saat dia menyerang pastinya tidak berada pada level matahari murni. Setelah memasuki level matahari murni, auranya benar-benar berbeda. Oleh karena itu, meskipun aura Wang Chen sangat kuat, itu jelas bukan aura ahli matahari murni. Seorang pejuang yang belum memasuki level matahari murni sebenarnya telah membunuh empat ahli tahap awal matahari murni dan satu ahli tahap menengah matahari murni dalam waktu sesingkat itu. Ini, apakah ini menantang surga? Ini jelas merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah bisa ditiru di masa depan. Seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? Memikirkan hal ini, pria itu memandang Wang Chen dengan ekspresi yang bertentangan. Bahkan ada sedikit keraguan di matanya. Fiuh! Sementara pria ini merasa rumit dan ragu-ragu, Wang Chen, yang telah sepenuhnya memusnahkan para ahli klan iblis, bertindak seolah-olah dia tidak mengalami banyak pengalaman. Dia menghela nafas panjang dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Masih ada satu pertempuran terakhir yang terjadi di sana. Dengan partisipasi pria parubaya, iblis terakhir yang tersisa jelas kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan pria parubaya itu setidaknya berada di tengah-tengah tahap menengah matahari murni. Lebih jauh lagi, Wang Chen sangat merasakan bahwa dia benar-benar telah menunjukkan kekuatan lima elemen. Inilah kekuatan bumi tebal dari lima elemen. Betapapun kuatnya seorang tokoh dikdaya ras iblis tahap awal yang murni, apa gunanya menghadapi tokoh dikdaya ras manusia tahap menengah yang murni yang telah menguasai kekuatan lima elemen? Pada saat ini, dia benar-benar tertekan. Ledakan. Setelah bertukar beberapa gerakan, kepala pria parubaya itu akhirnya diledakan oleh pria parubaya itu. Adegan ini sangat mempesona sehingga bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Seiring dengan ledakan di kepalanya, pria dari klan iblis langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Hanya dalam waktu singkat, dia terbunuh sepenuhnya. Faktanya, bahkan rohnya telah hancur total. Akhirnya, pada saat ini, tirai pertempuran telah ditutup. Selain ahli tingkat menengah ras iblis matahari murni yang melarikan diri, empat ahli klan raja laut dan dua ahli ras iblis semuanya terbunuh di tempat. Hahaha! Angin menderu-deru dan suasananya sangat dingin. Aura pembunuh sepertinya membekukan langit dan bumi saat ini. Gemuruh! Saat pertempuran berakhir, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari laut di kejauhan. Seluruh lautan tampak berjatuhan dan mendidih saat ini. Gelombang demi gelombang-gelombang mengerikan menyapu Wang Chen dan yang lainnya. Kedamaian yang baru saja dipulihkan langsung rusak. Tidak baik, para ahli klan laut ada di sini. Ayo pergi! Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu berubah dan dia buru-buru berkata. Ayo pergi! Melihat adegan ini, Wang Chen juga tidak berani ragu. Dia dan pria parubaya itu saling memandang dan buru-buru berkata. Pertempuran baru saja berakhir, dan mereka tidak menyangka pasukan klan laut akan menyerang lagi. Pada saat ini, jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan pria parubaya memimpin dan terbang ke kejauhan. Astaga! Mengikuti dari belakang, dua ahli lainnya dari benua langit yang mendalam juga dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Cahaya menyala, dan suara menusuk tajam terdengar. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya bergegas ribuan meter jauhnya. Kemudian, mereka secara bertahap menghilang dari kawasan laut ini. Ledakan! Saat Wang Chen dan yang lainnya menghilang, seluruh lautan meledak pada saat ini. Gelombang air mengalir deras ke langit. Di dalam ombak, beberapa siluet raksasa perlahan muncul. Mereka adalah orang-orang dari klan kaisar laut. Dan saat ini, jika Wang Chen tetap tinggal di sini, dia mungkin diam-diam akan senang karena mereka pergi lebih cepat. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Karena pada saat ini, orang yang memimpin klan kaisar laut secara mengesankan adalah Bei Haikun Yi. Ah! Berengsek! Manusia rendahan! Aku tidak akan membiarkanmu pergi! Di atas laut, Bei Haikun Yi melihat sekeliling. Ketika dia melihat darah emas berserakan di laut, ketika dia melihat daging anggota klan kaisar laut yang dimutilasi, dia menjadi gila. Dia tidak bisa merasakan aura klan kaisar laut. Keempat anggota klan kaisar laut yang muncul di wilayah laut ini jelas telah dipenggal. Di antara mereka, bahkan cucunya, Wang ke-13 Laut Utara. Sebelumnya, jauh di istana naga, Bei Haikun Yi telah menerima pesan kesusahan dari cucunya menggunakan garis keturunannya. Dikatakan bahwa di wilayah laut ini, pulau abadi telah muncul kembali, dan manusia yang merupakan musuh klan kaisar laut telah muncul. Hal ini membuat Bei Haikun Yi bersemangat. Sejak kembali dari pulau abadi, bagaimana mungkin dia tidak berdamai? Manusia rendahan itu, naga suci terkutuk itu. Kembali ke Laut Utara, Bei Haikun Yi mengumpulkan banyak ahli dan bersiap untuk kembali ke pulau abadi. Sayangnya, ketika mereka muncul lagi di tempat di mana pulau abadi muncul, pulau abadi telah lama menghilang. Hal ini membuat Bei Haikun Yi semakin gila. Pulau abadi itu adalah eksistensi yang telah dicari oleh klan kaisar laut selama ribuan tahun. Kali ini, mereka akhirnya mencapai pulau abadi dengan susah payah. Siapa sangka mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan hampir kehilangan nyawa. Selain itu, selama perjalanan ke pulau abadi, klan kaisar laut mereka juga menderita kerugian besar. Pada akhirnya, hanya tiga orang yang lolos. Hal ini membuat Bei Haikun Yi sangat marah hingga hampir muntah darah. Oleh karena itu, sejak itu, Bei Haikun Yi telah bergabung dengan banyak ahli klan kaisar laut untuk mengeluarkan perintah blokade. Untuk menutup seluruh wilayah laut Neterward. Begitu pulau abadi muncul lagi, begitu manusia terkutuk itu muncul lagi, mereka akan muncul dengan kekuatan penuh. Dan hari ini, setelah menunggu lebih dari setengah tahun, Bei Haikun Yi akhirnya menerima informasi yang telah ditunggu-tunggunya. Namun, siapa sangka dia akan sedikit terlambat untuk sampai ke sini. Bahkan cucu kesayangannya, Wang ke-13 dari Laut Utara, telah meninggal. Dengan ini, bagaimana mungkin Bei Haikun Yi tidak mengamuk? Gemuruh. Saat dia meraung, aura Bei Haikun Yi tersapu. Di laut yang ditutupi aura ini, untuk sesaat, terdengar suara gemuruh terus-menerus, dan ombak melonjak. Mencari, temukan manusia terkutuk itu untukku. Jika aku tidak membunuh mereka, aku, Bei Haikun Yi, bukanlah manusia. Memikirkan hal ini, Bei Haikun Yi meraung keras. Selama manusia terkutuk itu masih berada di wilayah laut ini, dia akan menemukan bajingan itu bahkan jika dia harus menjungkir balikan seluruh wilayah laut. Gemuruh. Saat kata-kata Bei Haikun Yi jatuh, seluruh lautan bergetar. Anggota klan ke lautan yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat saat ini. Bajingan, manusia tak tahu malu, aku akan membuat mereka membayar mahal. Mengepalkan giginya, mata Bei Haikun Yi bersinar dengan cahaya dingin. Kota Laut Hitam, kota yang paling dekat dengan wilayah laut Neterward adalah kota Laut Hitam. Aku akan mengubah kota Laut Hitam menjadi kota mati. Memikirkan hal ini, Bei Haikun Yi meraung. Leluhur, kalau begitu, saya khawatir keluarga kerajaan di tiga wilayah laut lainnya akan keberatan. Sekarang, bukan kita. Namun, saat kata-kata Bei Haikun Yi jatuh, beberapa orang di kerumunan berkata dengan cemas. Klan Raja Laut tidak hanya memiliki cabang laut utara di wilayah Laut Neterward. Ada juga cabang laut barat, laut timur, dan laut selatan. Klan Raja Laut tidak bersatu seperti yang diperkirakan orang luar. Jika cabang laut utara benar-benar membakar api perang langsung di benua langit yang mendalam, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Huff, tiga lautan lainnya, apa yang bisa mereka lakukan? Ini urusan laut utaraku. Mendengar kata-kata khawatir orang-orang ini, wajah Bei Haikun Yi menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Bei Haikun Yi, ayo, aku ingin jutaan mayat di kota Laut Hitam. Berbicara tentang ini, Bei Haikun Yi mengalihkan pandangannya ke Bei Haikun Yi. Iya. Mendengar perkataan Bei Haikun Yi, mata Bei Haikun Yi bersinar dengan cahaya dingin. Umat manusia, setelah mengalami kejadian di pulau abadi, kebencian Bei Haikun Yi terhadap umat manusia tidak kalah dengan kebencian Bei Haikun Yi. Semua manusia ini harus dibunuh. Gemuruh. Memikirkan hal ini, dalam sekejap, Bei Haikun Yi juga berbalik dan memimpin orang-orangnya menuju kota Laut Hitam. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Laut Neterward berada dalam kekacauan. Ombak yang mengamuk menyapu ke segala arah. Wuss. Sementara anggota klan Raja Laut dengan panik mencari di seluruh wilayah laut, di sebuah pulau kecil di atas Laut Neterward, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti setelah berlari sejauh ratusan mil. Hehe, orang-orang dari klan Raja Laut mungkin akan menjadi gila kali ini. Setelah mengatur nafas, sudut mulut pria parubaya itu melengkung menjadi senyuman lucu. Nak, kamu baik-baik saja. Lalu, dia memandang Wang Chen dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya Wang Chen. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Bolehkah saya tahu dari bagian mana Anda berasal dari benua langit yang mendalam? Mendengar pertanyaan pria parubaya itu, Wang Chen buru-buru tersenyum. Pada saat yang sama, dia menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan senior ini, Wang Chen akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya hari ini. Tidak perlu sopan. Hehe, saya, Wu Jiang, hanyalah seorang kultifator pengembara di benua langit yang mendalam. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang menindas orang-orang dari benua langit yang mendalam. Terlebih lagi, ras laut dan ras iblis bukanlah orang baik. Lagi pula, bukan hanya aku yang membantumu. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya bernama Wu Jiang mengerutkan bibirnya dan mendengus. Mengatakan ini, dia memandang dua ahli lainnya dari benua langit yang mendalam di samping Wang Chen dengan penuh arti. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan bisa mendeteksi sedikit ejekan di mata Wu Jiang. Kedua orang ini telah melakukan hal yang tidak baik sebelumnya. Jika bukan karena Wu Jiang, sulit untuk mengatakan siapa mereka berdua pada akhirnya akan berdiri. Mungkin, mereka sudah bergabung dengan klan Raja Laut dan ras iblis. 1997. He he, terima kasih senior atas bantuannya. Dalam waktu singkat, Wang Chen menyingkirkan kesungguhan di hatinya dan tersenyum pada dua pria yang tersisa. He he, Wang Chen, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kami berdua baru saja melewati tempat ini. Klan iblis ini sungguh tercela, dan ada juga klan Raja Laut. Sejak kapan mereka punya hak untuk berjalan-jalan di benua langit yang mendalam? Mendengar perkataan Wang Chen, seorang pria yang berdiri di sisi kiri Wang Chen tertawa. Itu benar, jika klan iblis datang lagi, aku akan membunuh mereka semua. Pria lainnya juga tertawa. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling memandang, memutar mata, dan memperlihatkan senyuman. Wang Chen, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah memperoleh kekuatan seperti itu. Sungguh terpuji. Mengatakan itu, mereka berdua mendecahkan lidah mereka dengan heran. Sebelumnya, keduanya telah menyaksikan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Wang Chen. Seberapa mengerikankah kekuatan bertarung itu? Memikirkan hal itu, mereka berdua bertanya dengan ekspresi aneh. Mendengar kata-kata mereka, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya aneh. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, yang murni setengah langkah. Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya. Di depan ahli yang murni, mustahil bagi Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengatakannya dengan lantang. Hai. Meskipun mereka sudah memiliki kesimpulan di hati mereka, mendengar kata-kata Wang Chen, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan menghirup udara dingin. Hati mereka sangat terkejut. Yang murni setengah langkah, apakah Wang Chen di depan mereka benar-benar hanya ahli setengah langkah yang murni? Jika itu masalahnya, memikirkan kekuatan Wang Chen yang kuat, mereka berdua terkejut. Pada saat yang sama, mereka menjadi fanatik. Belum lagi mereka berdua, bahkan Wu Jiang, yang berdiri di depan Wang Chen, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, sorot matanya saat melihat Wang Chen lebih merupakan apresiasi. He he, teman kecil Wang Chen sungguh luar biasa. Ure yang setengah langkah sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika kita bersaudara tidak salah sebelumnya, saya kira teman muda Wang Chen sebenarnya telah memahami kekuatan lima elemen. Memikirkan hal ini, pria di sebelah kiri Wang Chen memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh dan bertanya. Itu benar, teman kecil Wang Chen, sepertinya aku merasakan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vitalitas darimu. Cek, cek, cek. Teman kecilku sungguh mengagetkan, memiliki dua jenis kekuatan lima elemen jarang terjadi bahkan selama abad pertengahan. Selanjutnya, teman muda Wang Chen belum memasuki alam yang murni. Kekuatan dan bakat seperti itu sungguh luar biasa. Di saat yang sama, pria di sebelah kanan Wang Chen juga menghela nafas. Keduanya memandang Wang Chen dengan lebih banyak fanatisme di mata mereka. Hal ini menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Benar saja, mereka datang. Meski keduanya berbicara secara tersirat dan terlihat ekspresi takjub di wajah mereka. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang mereka berdua pikirkan? Di saat yang sama, yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah dari apa yang mereka berdua katakan, sepertinya mereka adalah orang-orang yang selamat dari abad pertengahan. Tidak mengherankan jika mereka begitu jelas tentang kekuatan lima elemen. He he, senior, kamu terlalu baik. Itu hanya kebetulan. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Teman kecil, jangan rendah hati. Generasi baru mengungguli generasi lama. Sangat disayangkan kami berdua telah memahami kekuatan lima elemen sejak abad pertengahan, tetapi kami belum mencapai ambang batasnya. Aku ingin tahu apa yang disebut peluang itu, teman kecil. Bisakah Anda mencerahkan kami? Melihat Wang Chen, pria di sebelah kiri Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika teman kecil bisa mencerahkan kita, kita berdua akan selamanya berterima kasih. Faktanya, jika teman kecil itu mau mencerahkan kita, saya khawatir benua Tian Suan kita akan memiliki lebih banyak ahli. Mata pria di sebelah kanan Wang Chen bersinar terang saat dia buru-buru berkata. Pada saat ini, keduanya menatap Wang Chen dengan antisipasi tanpa akhir. Mendengarkan mereka berdua, alis Wang Chen sedikit berkerut. Dia tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya langsung pada intinya? Keduanya memiliki beberapa gagasan tentang dia ketika mereka berada di wilayah laut. Pada saat itu, Wang Chen tidak mungkin membuat penilaian yang salah. Hanya saja pada akhirnya mereka tidak melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, mereka benar-benar menggunakan alasan yang terdengar muluk-muluk untuk memintanya mencerahkan mereka. Belum lagi kekuatan lima elemen, Wang Chen tidak bisa mencerahkannya. Bahkan jika Wang Chen bisa memberi mereka petunjuk, kecil kemungkinannya dia akan melakukannya. Bagaimana Wang Chen bisa dengan mudah mempercayai dua orang dengan motif tersembunyi ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang pria paruh baya itu. Pada saat ini, dia juga menatap Wang Chen dengan penuh arti. Merasakan tatapan Wang Chen, dia tersenyum dan berkata, Hehehe, hal ini hanyalah sebuah kesempatan. Karena kalian berdua berasal dari abad pertengahan, bagaimana mungkin kalian tidak mengetahui rahasianya? Anda berdua harus memahami dasar-dasarnya dengan jelas. Momong-momong soal bimbingan, aku khawatir teman kecilku tidak mampu mencerahkan kalian berdua, bukan? Kemudian, Wu Jiang memandang mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum. Ini. Mendengar kata-kata Wu Jiang, keduanya mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Namun, jejak kekejaman melintas di mata mereka tanpa jejak. Hehehe, seperti yang dikatakan kakak Wu Jiang, hanya kebetulan saya beruntung. Momong-momong soal bimbingan, maafkan saya karena tidak bisa membantu. Wang Chen menghela nafas. Hehehe, kalau begitu, lupakan saja. Sepertinya kita berdua hanya bisa terus menunggu kesempatan itu muncul. Mendengar perkataan Wang Chen, kedua bersaudara itu tidak terus mengganggunya. Sebaliknya, mereka menghela nafas dan berkata dengan emosional. Namun, pada saat ini, Wang Chen dan Wu Jiang tidak menyadari jejak cahaya dingin melintas di mata kedua bersaudara itu. Kalau begitu, kita istirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Saya khawatir keberadaan kami akan segera terungkap. Saat klan laut datang untuk membunuh kita, kita akan mendapat masalah besar. Setelah mendengar keduanya, Wang Chen berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Jiang langsung setuju. Begitu dia mengatakan itu, beberapa dari mereka duduk di tanah dan mulai pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, setelah duduk dan berkultivasi sebentar, Wu Jiang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak karena terkejut. Vitalitasku, kenapa hilang? Sebenarnya itu. Segera setelah itu, Wang Chen juga membuka matanya dan berseru dengan ekspresi ngeri. Tidak lama setelah mereka berdua mulai berkultivasi, anehnya mereka merasakan bahwa di tendon dan meridian mereka, energi asal sejati sebenarnya mulai mengalir sedikit demi sedikit. Hal ini sangat mengejutkan Wang Chen dan Wu Jiang. Hahaha. Saat Wang Chen dan Wu Jiang berseru kaget, ledakan tawa keras terdengar pada saat ini. Sesaat kemudian, kedua bersaudara yang diam-diam duduk di tanah dan berkultivasi tiba-tiba berdiri. Saat ini, tidak ada lagi ketenangan di wajah mereka. Mereka memandang Wang Chen dan Wu Jiang dengan mata dingin. Hehe, kakak, sepertinya bubuk penyebaran budidaya kita cukup efektif. Pria yang lebih muda berkata kepada pria di sampingnya sambil tersenyum. Hehe, tentu saja, bagaimana orang awam bisa dengan mudah menolak bubuk penyebaran budidaya? Hehe. Mendengar perkataan pria yang lebih muda, pria yang lebih tua juga menyipitkan matanya saat ini. Itu kalian. Melihat reaksi mereka berdua dan mendengar percakapan mereka, wajah Wu Jiang menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Mengapa? Adapun Wang Chen, dia juga melihat mereka berdua dengan ekspresi jelek dan bertanya. Mengapa? Hahaha, kamu masih berani bertanya kenapa? Menghadapi pertanyaan Wang Chen dan keterkejutan Wu Jiang, kedua bersaudara itu saling memandang dan tertawa keras saat ini. Namun, tawa ini sangat menyeramkan. Hehe, Wang Chen, Huff, katakan padaku, peluang apa yang kamu peroleh di pulau abadi itu? Yang murni setengah langkah. Hehe, yang murni setengah langkah memahami kekuatan lima elemen. Apa menurutmu kami bersaudara itu bodoh? Karena Anda tidak mau membagikan kesempatan Anda, kami berdua hanya bisa melakukannya sendiri. Lalu, lelaki tua itu mendengus dingin. Sebelumnya, di atas samudera Neterward, mereka awalnya ingin bergerak. Namun, jumlah orang saat itu terlalu banyak. Bahkan jika mereka bergabung dengan klan iblis dan klan kaisar laut, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan dari Wang Chen pada akhirnya. Justru dalam keadaan seperti itulah mereka berdua akhirnya memilih untuk membantu Wang Chen untuk sementara. Di satu sisi, dengan melakukan hal itu, mereka bisa mendapatkan kepercayaan Wang Chen. Di sisi lain, mereka bisa memonopoli peluang terakhir. Dengan tujuan seperti itu, mereka bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk memetik hasilnya. Mereka harus menjadi pemenang terakhir. Klan kaisar laut, klan iblis, mereka semua adalah sekelompok orang bodoh. Itu semua hanyalah gaun pengantin untuk mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana kedua bersaudara itu bisa berhasil dengan mudah? Bajingan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Chen mengumpat dengan marah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Lalu, wajahnya berubah muram. Huff, meskipun aku baru saja memberitahumu semuanya, aku khawatir kamu tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Wang Chen bertanya dengan dingin. Paling tidak, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Pria yang lebih tua berkata dengan ringan. Apa yang kamu mau sekarang? Pada saat ini, Wu Jiang juga tidak bisa tidak bertanya. He he, sekarang, tentu saja kami akan melakukannya sendiri. Karena Anda tidak mau memberikannya kepada kami, kami akan menemukannya sendiri. Harta karun yang dapat memahami kekuatan lima elemen. Jika kita berdua bersaudara mendapatkannya, di dunia ini, pada saat itu, berapa banyak orang yang bisa menandingi kita? Hahaha. Menghadapi pertanyaan Wu Jiang, kedua bersaudara itu tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka di dunia yang lemah ini, kita bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. He he, sepertinya kami mengambil resiko dan memilih tidur nyenyak saat itu. Sekarang, kami tidak hanya berhasil, tetapi kami juga memperoleh dunia baru. Omong-omong, keduanya tertawa lebih keras. Bocah, besiaplah untuk mati. He he, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sepenuhnya. Aku akan menjaga jiwa ketuhananmu untuk menjalani cobaan yang tiada habisnya. Pada saat itu, saya jamin Anda akan memberitahu saya semua yang Anda tahu. Sampai tawa itu meredah, ekspresi pria yang memimpin itu membeku. Saat berikutnya, dengan sedikit kegilaan di wajahnya, sebuah pukulan meledak ke arah Wang Chen. Angin tinju yang menakutkan menyapu. Udara membeku saat ini. Gelombang udara itu membuat Wang Chen sulit membuka matanya. Pada saat ini, Sabit Malaikat maut jatuh, menebas kepala Wang Chen. Kematian berada tepat di depan mata Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap mata, serangkaian raungan meledak. Ah! Segera setelah itu, terdengar jeritan, dan noda darah melayang ke langit. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, tangisan yang sangat mengejutkan terdengar. Ketika debu meredah, pada saat ini, pada saat ini, semua orang di tempat kejadian menatap dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya tidak terluka sama sekali. Dan dalam rangkaian raungan itu, orang yang diledakan sebenarnya adalah lelaki yang lebih tua. Saat ini, wajahnya pucat pasi, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia memandang Wang Chen seolah-olah dia melihat hantu. Bukan hanya dia, berdiri di samping Wang Chen, dimanakah pemuda yang terus-menerus tertawa dengan wajah penuh kegembiraan. Pada saat ini, bagaimana mungkin wajahnya tidak terkejut. Senyuman di wajahnya sudah lama membeku, dan mulutnya terbuka lebar. Pemandangan yang muncul di hadapannya sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini justru sebaliknya. Baru saja, pada saat itu juga, apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saat ini, mereka masih sedikit tidak jelas. 1998. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Kita harus tahu bahwa pria yang lebih tua itu akan menyerang Wang Chen. Pada saat itu, tidak ada yang percaya bahwa Wang Chen punya harapan untuk bertahan hidup. Bukan kaki primordial Wang Chen seharusnya menghilang di bawah bubuk pembuangan budidaya dan dia seharusnya tidak dapat membalas. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Segala sesuatu yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api terlalu mendadak, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, seluruh tempat membeku. Of! Pria tua itu memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya. Dia merasa ngeri. Kamu, bagaimana ini mungkin? Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Itu benar, itu adalah Wang Chen. Pada saat paling kritis, ketika dia akan mati, Wang Chen tiba-tiba bergerak. Serangannya tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi juga membuat lelaki tua itu terbang. Orang lain tidak melihatnya dengan jelas, tetapi bagaimana mungkin lelaki yang lebih tua itu tidak melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, dia merasa ngeri. Wang Chen jelas diracuni oleh bubuk pembuangan budidaya. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk membalas. Terlebih lagi, itu sangat cepat dan penuh kekerasan. Bagaimana mungkin pria yang lebih tua itu tidak merasa ngeri. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, setelah sadar kembali, mata pemuda itu membelalak. Pada saat ini, kedua bersaudara itu memandang Wang Chen dengan kaget dan tidak percaya. Orang lain mungkin tidak memahami racun dari bubuk pembuangan budidaya, tetapi mereka berdua mengetahuinya dengan sangat baik. Bahkan selama abad pertengahan, mereka telah meracuni banyak ahli sampai mati dengan racun yang begitu kuat. Tapi sekarang, mereka menderita kerugian besar karena anak yang murni setengah langkah. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka berdua. Bubuk pembuangan budidaya, haha, biasa saja. Sementara mereka berdua merasa ngeri, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Saat keduanya masih sok, Wang Chen perlahan bangkit dan meregangkan otot dan tulangnya. Racun ini tidak berguna untukku. Wang Chen menyipitkan matanya dan mencibir. Mustahil, kamu jelas telah diracuni oleh Chultivision Dispersing Powder, kamu. Kata-kata Wang Chen dan penampilannya saat ini membuat kedua bersaudara yang menyerang Wang Chen membelalak. Hilangnya kekuasaan, Wang Chen jelas diracuni. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa? Hal ini membuat mereka berdua bingung. Huh, lalu bagaimana jika kultivasi saya tersebar? Jadi bagaimana jika yang tertinggi dari ras roh diracun sampai mati? Menghadapi keterkejutan dan kengerian keduanya, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Saat itu, bahkan Wang Chen mampu mengatasi racun duka jiwa, apalagi sedikit bubuk pembuangan budidaya. Dengan kondisi Wang Chen saat ini, racun biasa sudah tidak berguna melawannya. Dia memiliki benih primal chaos, api rosevins, kekuatan lima elemen, darah raja ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa pil bunga suci. Semua ini menyebabkan tubuh Wang Chen menjadi sangat menakutkan. Bubuk pendispersi budidaya mungkin memiliki efek yang kuat pada seniman bela diri biasa. Namun, Wang Chen tidak takut. Pada saat dia mengolah dan menyerap bubuk pendispersi budidaya, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, kekuatan primal chaos di tubuhnya dengan cepat mulai menghilang. Namun, setelah merasakan situasi ini, Wang Chen segera mendesak pasukan primal chaos untuk menahannya. Pada saat yang sama, kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api mengamuk di tubuhnya menyatu, mengubah tubuhnya menjadi tungku besar. Api yang berkobar ada di mana-mana. Energi paling murni dari langit dan bumi dikumpulkan dalam tungku api yang berkobar ini. Jadi bagaimana jika Chultivision Dispersing Powder bisa melakukannya? Dalam waktu singkat, racunnya hilang. Terlebih lagi, racun itu bahkan tidak bisa menyerang darah Wang Chen. Garis keturunan kaisar bela diri suci mengandung energi darah Raja Ramuan. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Chultivision Dispersing Powder melakukan sesuatu terhadap Wang Chen? Namun, saat itu, Wang Chen tidak menunjukkannya. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan kedua bersaudara itu. Hanya ketika pria yang lebih tua hendak menyerang Wang Chen, Wang Chen mengambil tindakan untuk menekannya. Itu sebabnya kejadian tadi terjadi. Racun yang menyedihkan jiwa. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua bersaudara itu membelalak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang racun jiwa yang berduka? Racun mematikan tersebut terkenal di benua langit misterius selama abad pertengahan. Mungkinkah, Wang Chen di depan mereka bahkan tidak takut dengan racun jiwa yang berduka? Memikirkan hal ini, keduanya terlihat lebih jelek dari sebelumnya. Bajingan. Setelah hening lama, wajah kedua bersaudara itu menjadi sangat jelek saat mereka mengumpat. Saya tidak percaya Anda tidak terpengaruh sedikitpun. Hari ini, hanya kematian yang menanti Anda. Kemudian, kedua bersaudara itu meraum dengan ekspresi gila. Meskipun mereka sangat tidak ingin melihat Wang Chen tidak diracuni. Namun, mereka tidak percaya bahwa Wang Chen tidak terpengaruh sedikitpun. Bahkan jika Wang Chen tidak diracuni, lalu kenapa? Hari ini, Wang Chen juga harus mati. Ledakan. Memikirkan hal ini, aura pemuda itu meletus dan sosoknya melintas saat dia menyerang Wang Chen. Tahap menengah matahari murni. Merasakan kekuatan pemuda itu, pupil mata Wang Chen menyusut. Kekuatan pemuda ini sebenarnya telah mencapai tahap menengah matahari murni. Perlu diketahui bahwa apakah itu pertarungan dengan klan iblis di atas samudera Neterward atau pelariannya, kekuatan yang dia tunjukkan hanya pada tahap awal matahari murni. Tanpa diduga, dia menyembunyikan kekuatannya. Orang ini memang memendam niat jahat. Hahaha. Wang Chen. Huff. Biarpun aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kamu pasti akan mati. Sementara Wang Chen masih dalam keadaan sok, pria tua yang diledakkan tadi juga tertawa terbahak-bahak. Wuss. Saat cibirannya jatuh, hembusan angin menyapu dalam sekejap. Aura ini, sebenarnya telah mencapai tahap menengah matahari murni. Kedua bersaudara ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap menengah matahari murni. Mereka berdua menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya. Sepertinya mereka mempunyai ide yang sama saat itu. Jika Wang Chen tidak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat untuk membunuh klan Kaisar Laut, mereka pasti sudah mengambil tindakan, bukan? Dan sekarang, mereka akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Astaga. Dalam sekejap, dua ahli tahap menengah matahari murni berlari menuju Wang Chen. Melihat adegan ini, hati Wang Chen tiba-tiba menegang. Dua ahli tahap menengah matahari murni. Ini mungkin merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Wang Chen. Haha, akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Namun, saat hati Wang Chen menegang tak terkendali, ledakan tawa dingin terdengar pada saat ini. Kaka Wu Jiang. Mendengar suara ini, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, ketika dia melihat sosok yang berdiri di sampingnya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Wu Jiang. Itu benar. Orang yang berdiri di samping Wang Chen saat ini tidak lain adalah Wu Jiang. Tanpa diduga, dia sebenarnya. Kamu, kamu tidak diracuni. Mata Wang Chen membelalak. Hehe, hilangkan budidaya. Itu tidak terlalu buruk. Lima saudara racun, saya tidak menyangka medan perang tengah tidak akan mengubur mereka. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wu Jiang tertawa dingin. Lima saudara beracun. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Keduanya bersaudara, ahli racun dari lima sekter racun di era tengah. Merasakan keraguan Wang Chen, Wu Jiang menjelaskan. Lima saudara racun, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Kemudian, topik pembicaraan berubah, dan mata Wu Jiang berkilat dingin. Saat itu, di era tengah, lima bersaudara beracun mempunyai reputasi yang cukup baik. Tentu saja, reputasi ini tentu saja buruk. Saat itu, di abad pertengahan, kedua bersaudara ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Mereka telah membunuh banyak ahli dari benua Tian Suan. Setelah itu, banyak ahli yang mengepung kedua bersaudara ini. Pada akhirnya, kedua bersaudara ini dikabarkan dimakamkan di medan perang tengah. Siapa sangka mereka akan muncul lagi hari ini? Faktanya, saat pertama kali melihat keduanya di atas laut Hades, Wu Jiang samar-samar merasa ada yang tidak beres. Pasalnya, saat itu, di abad pertengahan, dia juga pernah ikut serta dalam pengepungan. Oleh karena itu, Wu Jiang secara alami sangat mengenal kedua bersaudara ini. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana mereka mengubah penampilan mereka, tapi terus kenapa. Aura mereka masih sangat familiar bagi Wu Jiang. Dalam keadaan seperti itu, Wu Jiang secara alami meningkatkan kewaspadaannya terhadap mereka. Secara alami, budidaya penghilangan tidak meracuni Wu Jiang. Masing-masing dari kita, bunuh mereka. Ekspresi Wu Jiang berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah. Baiklah. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen mengangguk, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dalam sekejap, Wang Chen dan Wu Jiang menyerang pada saat yang bersamaan. Bajingan. Melihat bahwa Wu Jiang sebenarnya tidak diracuni dan menyerang ke arah mereka, ekspresi lima bersaudara racun sangat suram. Siapa sangka hari ini, rencana mereka akan gagal total. Bahkan Wu Jiang telah mengetahui rencana mereka. Mendengar hal ini, hati lima bersaudara beracun berada dalam kekacauan. Ledakan. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan apa yang mereka berdua pikirkan. Saat dia bergabung dengan Wu Jiang, dia mengambil langkah pertama. Saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Lima saudara beracun. Tidak peduli siapa dua orang yang berdiri di depannya, Wang Chen pasti tidak akan membiarkan mereka terus hidup. Jika bukan karena tubuh khusus Wang Chen yang membuatnya kebal terhadap ratusan racun, jika bukan karena kerja sama Wu Jiang, bagaimana nasib Wang Chen hari ini. Mendengar hal ini, niat membunuh di mata Wang Chen semakin meningkat. Sambil meraung, Wang Chen langsung meninju tinju kaisar surgawi dan langsung menyerang pria yang lebih tua itu. Ledakan. Gelombang udara melesat ke langit, dan aura emas surgawi yang menakutkan meledak. Bibit emas surgawi didantian Wang Chen juga berputar secara ekstrim. Di bawah tangan Wang Chen, cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Cahaya keemasan tak berujung menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap. Gelombang udara yang menakutkan berubah menjadi badai dahsyat dan menyerbu menuju pria tua itu. Saat ini, aura Wang Chen tak tertandingi. Tidak baik. Melihat serangan kuat dari Wang Chen menyapu, wajah pria tua itu berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat Wang Chen? Perlu diketahui bahwa di wilayah Laut Neterwar, Wang Chen bertarung melawan empat orang sendirian. Pada akhirnya, dia telah membunuh keempat ahli dari klan Raja Laut. Di antara mereka, ada ahli tahap menengah matahari murni. Kekuatan seperti itu. Melihat serangan Wang Chen menyapu dan merasakan gelombang udara yang menakutkan, wajah pria tua itu menjadi sedikit pucat. Mati. Namun, ketakutan adalah satu hal. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak lagi punya jalan keluar. Hari ini adalah pertarungan sampai mati. 1999. Dengan raungan marah, pria tua itu, yang sepenuhnya ditelan oleh angin tinju Wang Chen, tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya pilihan selain memblokir Wang Chen dengan satu gerakan. Dalam sekejap mata, serangannya bertabrakan dengan tinju kaisar surgawi milik Wang Chen. Gemuruh. Raungan yang memekakkan telinga segera meledak. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar cahaya bermekaran dan menyebar ke seluruh langit. Wuss. Angin kencang melanda, dan gelombang udara yang mengerikan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kemanapun gelombang udara lewat, semua batu besar dan pepohonan di pulau itu langsung berubah menjadi bubuk. Engah. Di tengah suara gemuruh, terdengar erangan teredam. Kemudian, jejak darah melayang ke langit, seolah-olah telah mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pada saat yang sama, di bawah gelombang udara ini, sosok lelaki tua itu langsung terlempar sejauh lebih dari beberapa ratus meter. Dengan kekuatan tinju kaisar surgawi yang mengerikan, serangan Wang Chen menekan ahli tahap menengah matahari murni. Membunuh. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Setelah mengaum, sosok Wang Chen melintas saat dia menampilkan lifeboot force. Astaga! Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul sosok pria yang dikirim terbang. Kuali alam semesta. Pada saat yang sama, universe cauldron muncul di tangan Wang Chen. Bas dengungan-dengungan. Lampu merah mekar, dan lampu hijau tetap menyala. Di bawah pengaruh caotik force dan lifeboot force milik Wang Chen, universe cauldron sedikit bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Cahayanya berkembang secara ekstrim. Membunuh. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Wang Chen tidak ragu-ragu. Sambil mengaum, dia langsung menekan universe cauldron. Tidak. Melihat kuali alam semesta Wang Chen menekan, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, menunjukkan sedikit ketakutan. Gelombang udara yang mengerikan, aura mengerikan. Saat ini, dia dalam bahaya menstabilkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memblokir serangan sekuat itu? Pada saat ini, pria itu merasakan kematian mengancamnya. Aura sedingin es itu hampir mencekiknya. Sebagai salah satu dari lima bersaudara beracun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Itu sebenarnya dibunuh oleh bocah cilik. Hal ini menyebabkan wajah pria itu dipenuhi keengganan. Ledakan. Namun, betapapun engganya pria ini, apa yang bisa dia lakukan? Namun, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Saat dia berteriak kaget, kuali langit dan bumi milik Wang Chen menghantamnya dengan keras. Asteris Hua, Asteris. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran di mana-mana. Darah dalam jumlah tak berujung berubah menjadi hujan darah yang tersebar di seluruh negeri. Daging dan tulangnya hancur sedikit demi sedikit, tersebar ke segala arah. Ceritan itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Priatua itu langsung berubah menjadi ketiadaan karena serangan universe cauldron. Hem. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen mengerutkan alisnya. Saat berikutnya, dia buru-buru melihat sekeliling ke segala arah. Meskipun sepertinya dia telah mengubah anak tertua dari lima bersaudara beracun menjadi daging cincang, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Namun, Wang Chen tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Wang Chen merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa orang ini mati, tetapi mengapa jiwa ilahinya tidak terlihat? Wang Chen tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menghancurkan ahli tingkat menengah matahari murni bersama dengan tubuh dan jiwanya dalam satu pukulan. Namun bagaimana dengan permasalahan saat ini? Meskipun Wang Chen telah membunuh pria ini, dia tidak melihat jiwa ilahinya. Hati Wang Chen tenggelam saat melihat ini. Ledakan. Saat wajah Wang Chen berubah serius, di sisi lain, pertempuran juga berakhir dengan ledakan keras. Wu Jiang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, memenggal kepala anggota termuda dari lima saudara racun. Kedua bersaudara ini terlalu percaya diri. Mereka percaya pada efek dari Chultivision Dispersing Powder. Karena itu, ketika dihadapkan pada serangan balik Wang Chen dan Wu Jiang, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Terutama pria yang lebih tua, yang terluka para akibat serangan balik tiba-tiba Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Chen? Bisa dibilang keduanya sempat mengalami kekalahan telak di tangan Wang Chen dan Wu Jiang. Namun, meski begitu, Wang Chen tidak bisa merasa bahagia saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada Wu Jiang. Setelah membunuh pemuda itu, alis Wu Jiang berkerut rat. Sepertinya ini hanya tiruan. Wu Jiang berkata dengan suara rendah sambil melihat sekeliling. Jiwa ilahi tidak ada di sini, tetapi mereka belum mati. Wajah Wang Chen juga serius. Itu benar, ini adalah sesuatu yang membuat Wang Chen tidak bisa bahagia atau tenang. Lima saudara racun, saat ini, yang mereka bunuh bukanlah tubuh aslinya. Itu hanya tiruan. Tidak adanya jiwa ilahi berarti mereka tidak mengalami banyak kerusakan sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen merasa kasihan sekaligus khawatir. Lima saudara racun, yang membuat Wang Chen merasa kasihan adalah dia tidak bisa membunuh mereka selama ini. Keberadaan orang-orang jahat seperti itu tidak diragukan lagi merupakan bencana besar. Yang membuat Wang Chen khawatir adalah klon mereka telah mencapai tahap menengah matahari murni. Bagaimana dengan tubuh aslinya? Seberapa kuatkah mereka? Paling tidak, dia seharusnya sudah melangkah ke tahap akhir matahari murni, bukan? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Terutama kemampuan aneh kedua orang ini. Begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Wang. Wang Chen semakin mengerutkan alisnya. Sayang sekali, jika kedua orang ini lolos, mereka akan menjadi masalah besar di masa depan. Tidak hanya Wang Chen, tetapi Wu Jiang juga menghela nafas saat ini. Five Poison Brothers telah merugikan banyak orang selama abad pertengahan. Saat itu, begitu banyak orang yang mencoba memusnahkannya, namun tidak ada satupun yang berhasil membunuhnya. Siapa sangka mereka bisa kabur kali ini? Seberapa kuatkah lima saudara racun? Setelah mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Saya khawatir dia telah mencapai tahap akhir matahari murni, atau bahkan lebih kuat. Selama abad pertengahan, kedua orang ini telah melukai banyak pejuang. Pada saat itu, kekuatan mereka telah mencapai tahap menengah matahari murni. Setelah itu, mereka diburu, dan pada akhirnya tidak ditemukan. Rumor menyebar bahwa mereka telah jatuh. Tampaknya mereka berdua tidak hanya mati, tetapi mereka juga berhasil bertahan hidup. Sebaliknya, kekuatanku meningkat pesat. Wu Jiang berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Kali ini, kami berdua benar-benar bermusuhan dengan saudara laki-laki mereka. Keduanya pendendam. Mengingat kepribadian mereka, mereka pasti akan datang mencarinya. Ini adalah periode waktu, Anda dan saya harus berhati-hati. Jika mereka muncul lagi. Kilatan dingin melintas di mata Wu Jiang saat dia berkata, bunuh mereka semua. Baiklah. Mendengar perkataan Wu Jiang, Wang Chen menghela nafas. Muncul lagi. Jika kedua bersaudara ini muncul lagi, siapa yang tahu ancaman apa yang akan mereka timbulkan? Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya khawatir pertempuran barusan telah menarik perhatian suku laut. Di laut ini, ada banyak sekali anggota suku laut. Berita itu akan segera sampai ke suku kaisar laut. Sementara Wang Chen menghela nafas, Wu Jiang melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua tidak lagi ragu-ragu dan segera terbang keluar pulau. Pada waktu fajar, kota Laut Hitam berada dalam keadaan damai. Pasar malam yang ramai telah berakhir, dan hari baru akan segera dimulai. Saat ini, sulit melihat siapapun di jalanan. Di dalam kota, hampir semua orang sedang tidur nyenyak. Gemuruh. Di tengah ketenangan seperti itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Ledakan. Di tengah gemuruh ini, seluruh kota Laut Hitam mulai bergetar di saat berikutnya. Getaran ini menggemparkan bumi, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang sedang tidur nyenyak yang terbangun. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, mungkinkah itu gempa bumi? Setelah bangun, semua orang mengungkapkan ekspresi ngeri dan buru-buru keluar dari rumah mereka. Tidak bagus. Lihat? Itu. Apa? Mungkinkah? Mungkinkah itu tsunami? Tidak bagus, tsunami akan datang. Lautan Neterward sangat marah, dan iblis datang untuk melahapnya. Ketika suara gemuruh merobek langit malam, tidak diketahui berapa banyak orang di kota Laut Hitam yang tidak peduli dengan hal lain. Mereka bahkan tidak mengenakan pakaian saat mereka bergegas keluar dari mimpinya. Saat ini, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka semakin tercengang. Sebab, saat ini semua orang melihatnya. Pada saat ini, di luar kota Laut Hitam, gelombang dahsyat sedang bergulung dan menyapu menuju kota. Tidak bagus. Puluhan mil pantai telah tersapu. Lautan Neterward benar-benar ganas. Suku laut memanfaatkan gelombang untuk menyerang kota Laut Hitam kita. Di tengah keributan tersebut, terdengar gelombang seruan dari jauh. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang dengan cepat mundur ke kota. Wajah orang-orang ini pucat dan wajah mereka penuh ketakutan. Apa? Pesisirnya terendam. Apakah gelombang ini akan menyapu kota Laut Hitam kita? Suku laut. Suku laut sebenarnya menyerang kota Laut Hitam kita. Ya Tuhan, itu suku laut. Kota Laut Hitam kita telah selesai. Ombaknya menyapu, suku laut menyerang. Cepat, lari. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Setelah mendengar seruan tersebut, saat ini, kota Laut Hitam sedang gempar. Gelombang seru datang satu demi satu. Pada saat ini, seluruh kota Laut Hitam berada dalam kekacauan. Entah berapa banyak orang di kota yang panik saat mereka melarikan diri ke segala arah. Bahkan, mereka tidak peduli dengan kekayaannya sendiri. Karena saat ini, berita yang mereka dengar membuat mereka ketakutan. Dikabarkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, kota Laut Hitam mereka pernah tenggelam satu kali. Saat itu, entah berapa banyak orang yang meninggal. Seluruh kota Laut Hitam bergabung menjadi laut tanpa batas. Dari ratusan ribu orang di kota itu, hampir semuanya meninggal. Saat itu, itu adalah akhir dari kota Laut Hitam. Dan ketika air laut menyebar, di dalam kota Laut Hitam, hanya ada tulang putih yang tak ada habisnya. Periode sejarah itu diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana hal ini tidak menimbulkan ketakutan pada masyarakat saat ini? Memikirkan hal ini, bagaimana mereka bisa peduli pada hal lain? Ledakan. Dan saat semua orang melarikan diri, pada saat ini, gelombang pertama telah melanda. Dalam sekejap mata, gelombang setinggi ratusan meter menghantam kota Laut Hitam. Itu seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, ingin menelan kota Laut Hitam sepenuhnya. Suku Laut telah tiba, dan akhir dunia telah tiba. Saat ini, di kota Laut Hitam, ketakutan menyebar, dan keputus asaan menyebar. 2000. Gemuruh. Gelombang yang mengamuk. Saat ini, suara ombak bergemuruh seperti guntur. Seluruh tanah bergetar hebat. Dalam sekejap mata, ombak besar setinggi ratusan meter menyelimuti kota Laut Hitam. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Di kota Laut Hitam, ratusan ribu orang merasa seolah akhir dunia telah tiba. Klan Laut, jangan sombong. Namun, saat kota Laut Hitam berada di ambang kehancuran, suara gemuruh terdengar. Astaga. Di dalam kota Laut Hitam, beberapa sosok melayang ke langit. Di antara orang-orang ini, ada ahli dari klan Iblis dan juga ahli dari benua langit yang mendalam. Keluarga Wang. Keluarga Wang telah muncul. Aku ingin tahu apakah keluarga Wang bisa menahan kegilaan klan Laut. Melihat kemunculan sosok-sosok tersebut, orang-orang di kota Laut Hitam yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu dan sudah terlanjur putus asa sepertinya melihat harapan dan langsung berteriak kegirangan. Keluarga Wang, pelindung kota Laut Hitam. Saat itu, melawan serangan klan Iblis, keluarga Wang lah yang melawan. Jika tidak, kota Laut Hitam akan dibantai pada hari itu. Dan sekarang, melawan klan Laut, apakah keluarga Wang masih bisa melawan? Memikirkan hal ini, kerumunan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Merusak. Saat kerumunan sedang berdiskusi, ahli terkemuka dari klan Iblis telah memimpin dan meninju ombak yang sedang runtuh. Gemuruh. Suara gemuruh meledak. Astaga! Gelombang tak berujung menerjang ke segala arah. Dalam sekejap, langit dan bumi mengamuk dan hujan pun turun deras. Bum-bum-bum. Kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar tanpa henti. Dalam sekejap mata, ombak besar yang hendak menelan kota Laut Hitam hancur dan berubah menjadi hujan tak berujung. Klan Laut, apa maksudnya ini? Apa menurutmu tidak ada seorangpun di kota Laut Hitamku? Apa menurutmu tidak ada seorangpun di benua langitku yang mendalam? Saat ombak pecah, di atas kehampaan, beberapa sosok melihat ombak yang datang dan meraung dengan marah. Di antara beberapa orang ini, bukankah yang memimpin mereka adalah KR? Sekarang, dia adalah pemimpin kota Laut Hitam. Saat ini, dia juga berdiri di garis depan. Selain KR berdiri banyak ahli. Bahkan ada dua ahli dari keluarga Jiang dan kultus bulan Iblis yang berasal dari dunia Iblis. Pada saat ini, semua orang berdiri di garis depan kota Laut Hitam, memandang laut dengan ekspresi serius. Perlombaan laut, ras yang jarang muncul selama ratusan dan ribuan tahun, kini akan menyapu benua langit yang mendalam sekali lagi. Huh, kota Laut Hitam, benua langit yang mendalam. Setelah kata-kata KR keluar dari mulutnya, hirup ikuk laut tampak tenang dalam sekejap. Lalu terdengar dengusan dingin. Hualala. Saat dengusan dingin ini bergema, permukaan laut mulai bergetar dan bergolak. Segera setelah itu, tiga sosok muncul di permukaan laut, disusul belasan sosok dengan berbagai ukuran. Dalam sekejap, aura lusinan sosok ini membubung ke langit, niat membunuh mereka melonjak. Hari ini, perlombaan lautku akan menyapu kota Laut Hitam. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di dunia ini. Pakar balap ke lautan terkemuka menyipitkan matanya dan mendengus. Membunuh. Saat suaranya memudar, dia melambaikan tangannya, dan gelombang lainnya menyapu kota Laut Hitam. Gemuruh. Dalam sekejap, awan gelap bergerak dan langit berubah warna. Permukaan laut yang tenang tiba-tiba bergejolak dan mendidih. Gelombang ombak dengan aura yang tak tertandingi berubah menjadi harimau, naga, dan binatang buas yang ganas, menyapu menuju kota Laut Hitam. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan seperti itu, dua ahli ras iblis terkuat di kota Laut Hitam buru-buru meraung. Begitu mereka selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata mereka, dan mereka bergegas memblokir ombak. Kamu bahkan belum memasuki alam yang murni, namun kamu berani bersikap sombong. Hari ini, kalian semua harus mati. Darah akan mengalir seperti sungai di dunia ini. Melihat dua ahli dari ras iblis bergegas keluar, pria terkemuka dari ras kelautan mengungkapkan cibiran haus darah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pergelangan tangannya bergetar sekali lagi. Dengan aksi tersebut, dalam sekejap mata, puluhan naga laut bergegas keluar dari laut. Masing-masing naga laut ini terbentuk dari pertemuan air laut. Panjangnya ratusan meter dan tebal beberapa meter. Mereka agung dan penuh niat membunuh. Auman-auman-auman. Ratusan naga laut muncul, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Sosok mereka bersinar, dan naga laut ini menyapu ke arah dua ahli ras iblis. Boom-boom-boom. Detik berikutnya, suara tabrakan terdengar. Raungannya memekakkan telinga. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah suara gemuruh, darah segar bercecaran. Saat kedua pria dari ras iblis bentrok, ekspresi mereka berubah drastis. Memuntahkan darah segar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mundur. Segera setelah itu, teriakan alarm terdengar. Seberapa kuatkah naga laut ini? Kekuatan para ahli terkuat dari ras kelautan di depan mereka tidak dapat diduga. Bagaimana dua pria dari ras iblis, yang belum memasuki alam yang murni, bisa melawan? Ah! Di tengah jeritan, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk keluar dari tebasan naga laut. Namun, meski begitu, saat ini, keduanya berlumuran darah, dan keadaan mereka sangat menyedihkan. Di tengah cipratan darah, dan di tengah jeritan, keduanya terlempar ratusan meter jauhnya, menabrak kota laut hitam. Desis. Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang di kota laut hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ya Tuhan, ras kelautan ini, sangat kuat. Para ahli keluarga Wang telah dikalahkan. Langit ingin kota laut hitam kita mati. Mungkinkah kita tidak bisa lepas dari kematian hari ini? Bahkan keluarga Wang tidak bisa menyelamatkan kita. Jika Wang Chen tidak ada di sini, siapa yang bisa melawan suku laut yang kuat ini? Aura keputusasaan langsung menyebar. Sebelumnya, meski dalam keadaan putus asa, namun mereka masih dalam keadaan panik. Namun, mereka masih punya secercah harapan. Mereka tidak putus asa. Karena mereka tahu masih ada penjaga di kota laut hitam, dan itu adalah keluarga Wang. Keluarga Wang yang sangat besar ini. Selama mereka masih ada, kota laut hitam tidak akan hancur. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang bahkan melarikan diri ke arah keluarga Wang. Tapi sekarang. Sekarang, setelah serangan ini, harapan semua orang sepertinya hancur. Serangan ini tidak hanya mengalahkan dua ahli ras iblis. Lebih dari itu, hal itu menghancurkan hati semua orang. Secercah harapan terakhir di hati mereka hancur. Saat ini, mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Kematian, mereka sangat dekat sekarang. Jika keluarga Wang tidak bisa melawan ras kelautan ini, lalu siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Sementara orang-orang ini terkejut dan ketakutan, di langit, KR dan yang lainnya, yang masih menemui jalan buntu dengan ras kelautan, memasang ekspresi yang sangat serius. Balapan kelautan. Perlombaan ini memang sangat kuat. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, apakah mereka akan terseret ke dalamnya juga? Jika bahkan dua ahli ras iblis yang menjaga tempat ini tidak dapat melawan ras kelautan. Memikirkan hal ini, wajah KR menjadi sedikit pucat. Hahaha. Dan saat jejak keputus asaan muncul di hati KR, gelombang tawa datang dari Oceani Kerace. Di permukaan laut, lusinan sosok ras kelautan mencibir saat mereka memandang kota laut hitam. Pria yang memimpin itu tertawa tak terkendali. Huff. Kota laut hitam. Biasa saja. Benua langit yang mendalam. Para ahli sudah tidak ada lagi di sini. Masuklah. Kota laut hitam ini akan lenyap, dan ras kelautan kita akan kembali ke dunia. Kalian semut rendahan, pergilah ke neraka. Di tengah tawa, pria yang memimpin perlombaan kelautan mencibir dan meraung. Melihat kota laut hitam, ekspresinya jahat. Umat manusia. Ras rendahan. Ras rendahan. Orang-orang ini pantas mati. Hancurkan kota laut hitam untukku. Memikirkan hal ini, pria itu dengan dingin melihat ke arah anggota ras kelautan di sampingnya dan berteriak. Iya. Mendengar kata-kata pria itu, puluhan anggota ras kelautan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Saat suara itu turun, orang-orang ini seperti serigala dan harimau, menyapu menuju kota laut hitam. Saat suara itu turun, seluruh permukaan laut berguncang, menciptakan gelombang demi gelombang angin. Jangan pernah memikirkannya. Namun, bahkan pada saat ini, menghadapi perlombaan kelautan yang sangat kuat, KR dan yang lainnya yang berdiri di depan kota laut hitam masih tidak menyerah. Selama kota laut hitam berdiri, mereka tetap berdiri. Jika kota laut hitam jatuh, mereka akan mati. Sebagai anggota keluarga Wang, bagaimana mereka bisa takut mati? Sebagai pemilik kota laut hitam, bagaimana mereka bisa takut mati? Memikirkan hal ini, di bawah kepemimpinan KR, beberapa dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan dengan tegas berdiri di depan kota laut hitam. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ras kelautan. Selama mereka masuk, selama keluarga Wang tidak binasa, kota laut hitam tidak akan binasa. Kecuali jika keluarga Wang kehabisan darah sampai tetes darah terakhir. Huff, dasar bodoh, kalau begitu, hehehe, kalian semua boleh mati dulu. Melihat KR dan yang lainnya berdiri untuk menghentikan mereka, pemimpin ras kelautan menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit senyuman dingin. Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke langit dan bumi. Mati. Saat berikutnya, sambil mengaum, dia mengangkat tangannya. Senjata ilahi biru di tangannya, pada saat ini, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Kemanapun cahaya itu lewat, permukaan laut menjadi bergejolak, dan ombaknya bergelombang. Bum-bum-bum. Gunung-gunung runtuh, dan tanah retak. Suara ribuan kuda yang berlari kencang terdengar. Gelombang tak berujung menyapu KR dan yang lainnya terlebih dahulu. Bagaimana manusia lemah seperti semut bisa menghentikan tekat ras kelautan untuk menghancurkan kota laut hitam? Bukan hanya kota laut hitam. Ras laut utara mereka ingin sepenuhnya melahap perbatasan utara. Hahaha, mati. Kalian semua bisa mati. Saat ini, akan ada jutaan mayat, sungai darah, dan jeritan roh jahat. Melihat ombak menyapu, pemimpin perlombaan kelautan mencibir. Aura keputus asaan memenuhi udara. Saat ini, akhir dunia telah tiba. Wajah KR pucat. Namun, dia tidak mau mundur selangkah. Saat ini, wajah keluarga uang pucat, tetapi tidak ada yang mundur. Saat ini, semua orang di kota laut hitam ketakutan. Namun, mereka tidak punya tempat untuk mundur. Bahaya telah tiba. Kematian ada tepat di depan mereka. Gerbang neraka telah terbuka. Perlombaan kelautan, beraninya kamu. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ketika kematian membayangi mereka, ketika bahaya datang, ketika tidak ada harapan untuk bertahan hidup, ketika mereka akan ditelan oleh ombak besar dan lautan, dan ketika mereka akan dibantai oleh lautan. Rache, pada saat ini, raungan marah tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Raungan kemarahan ini seperti guntur, mengejutkan sekeliling. Terima kasih.